Intro Oke ya kembali di Mario Jelopodcast Sekarang ya kita akan bahas mengenai Satria Dewa Gatot Kaca ya Nah sebelum kita lanjut ke video ini Kalau kalian menonton filmnya Satria Dewa Gatot Kaca Please kalian tonton dulu filmnya Karena di podcast ini akan mengandung banyak banget spoiler Jadi please buat kalian yang belum nonton Skip aja video ini dan kalian langsung aja tonton filmnya di bioskop ya Oke dan disini kita udah bersama dengan admin dari Jagoan Kancil Halo Bang Ontak Halo semuanya Selamat malam Malam gak sih uploadnya Nanti aja ya Oke dan juga ada Rehan dari Clip Onex Universe nih Halo semuanya Oke dan juga ada Bang Putra dari Premi Putra Nih orang lagi muncul lagi nih Jangan marahin gue Oke Gue mau tanya dulu nih ya First impression kalian masing-masing nih Dari gue dulu ya Dari gue dulu soal Satria Dewa Gatot Kaca ya Menurut gue untuk Satria Dewa Gatot Kaca ini Film seperti Indonesia yang bisa dibilang cukup berani ya Karena mereka tidak ada adaptasi komik sama sekali Dan mereka langsung ambil nyomot aja dari cerita pewayangan Itu aja yang gue liat dari Tapi eksekusinya lumayan bagus sih Lumayan bagus juga gue ketika keluar dari bioskop Merasa puas Sangat merasa puas Walaupun ada berbagai macam kekurangan Tapi oke kita akan membahas di Lagi sempatan ya Karena ada segi dramanya Action Bahkan Horornya ada Drama juga kental banget Bagus banget sih Terutama bahasa sih Gak baku Bahasanya gak baku banget Seperti yang Kita udah podcast sama Bang Ontak kemarin soal Kundala Itu yang gue bermasakan soal bahasa Dan ini Satria Dewa Gatot Kaca Udah bagus banget sih Kalau aku sih ya Ini proyeknya agak unik ya Karena kan ini dari kisah pewayangan Jawa ya Bukan diangkat dari pewayangan Jawa Tapi terinspirasi dari kisah pewayangan Jawa Jadi Ya Karena temanya wayang Jadi aku agak-agak ragu Ketar-ketir sedikit gimana gitu kan Karena wayang itu kan budayanya kuat banget Dalam banget Tinggi banget di Indonesia Jadi Ya tapi waktu aku nonton Aku lega sih Soalnya Mayoritas aku gini loh Aku waktu nonton Ngerasa Buat orang yang gak suka Atau gak pernah Mendalami wayang Kayaknya mereka juga bakalan paham Mereka bakalan tetap ngerti Filmnya benar apa Dan kayaknya justru malah Bakalan bikin mereka penasaran Buat para tokoh-tokoh wayang Seperti misalnya Eee Gatot Kaca Atau Sri Gandhi Gitu kan Buat yang suka sama Masing-masing Atau Debbie Kunti Misalnya Atau Aswatama Dan yang lain-lainnya Ada banyak banget Karakter wayang yang muncul gitu kan Jadi Itu yang paling aku suka sih Oke 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 Jadi meskipun yang orang yang gak mengerti Pawayangan Masih bisa menikmati ya Menurut gue Gue udah cukup puas sih Mirip Vibe-nya mirip kayak Gundala Sebenernya Vibe ketika gue nonton ya Excited-nya Cuman Ini kayaknya lebih berwarna aja Daripada Gundala Kalau Gundala kan kayak Ya dark banget lah ya Karena emang permasalahannya dark Tapi kalau misalkan ini Menurut gue Permasalahannya pun Emang kalau dibikin dark pun Kayaknya kurang cocok Emang dibikin Fun Kayaknya jauh lebih cocok sih Karena Di satu sisi Gue sempet baca Komik-komiknya Bumi-langit Itu ternyata Emang beberapa Poinnya memang Masalahnya tuh dark Gitu ya Jadi kalau misalkan Dibawain filmnya Fun Malah gak cocok Makanya karena mungkin Ini gak ada inspirasi Dari komik Jadi plak-plak Langsung dari wayang Gue cukup setuju Eksekusinya dibikin fun Sama Mas Hanung Dan juga beberapa Produser lainnya Gitu I'm already watched this movie Baru aja ya Dan First impression gue Gak terkaca ini Sebenernya ada satu lagi Karakter komik Yang Bukan karakter komik sih Tapi karakter wayang Yang fresh Yang diangkat ke layar lebar Dengan cerita Yang Kalau diomongin fairytale Dongeng masuk Gitu kan Tapi Isu yang diangkat Di dalam filmnya Wah Itu Indonesia banget Dan Indonesia yang sekarang banget Gitu kan Isu-isu permasalahan Yang ada dalam si Inti ceritanya Gitu And I love it Dan dari segi Ide cerita itu Yang bikin gue Akhirnya gue menikmati Dari paru awal Sampai ke paru akhir Si Filmnya Gitu Meskipun Meskipun Ya Ada beberapa Ada beberapa Bagian yang Technically Ya kan Menurut gue Ah Kenapa gini Ah Kenapa gitu Ah Kok bisa gini Gitu kan Tapi I enjoy The story Gitu Gue nikmatin banget Ceritanya gitu kan Walaupun Ya dengan Ya kayak Kayak yang bilang tadi Pakut-upelaknya Segala macam Gitu kan Dan ada yang kayaknya Hit and miss Dari segi Ini pendapat gue aja ya Masih ada yang hit and miss Gitu Tapi Untuk segi gambaran cerita Gue suka Penggambaran ceritanya Gue suka Kayak Kalau ditulis dalam Minimap Gitu kan Runutan ceritanya Ada nih Gitu Runutan ceritanya Ketulis jelas Gitu kan Dan ceritanya jelas Gitu Suka Untuk di awal ya Untuk film pertama ya Tapi gak tau Habis dari nanti The next Gator kaca gitu kan Next Gator kaca itu Bakalan Di upgrade lagi Kasutapnya Kayak kita ngeliat gundala Gitu kan Apakah nanti bakal Disitup lagi Gue berharapnya sih Itu di Shoot up lagi ya Maksudnya Ditingkatin lagi sih Kayak ada perubahan sedikit Gitu Tapi Masih Eye catchy gitu Masih enak untuk Dilihat sama mata Gitu kan Tapi kalau untuk yang Sekarang Yang Munculnya Ada di Menit-menit-menit-menit Sekian gitu ya kan Belum bisa gue kasih tau ya Muncul costume itu Di menit-menit keberapa Belum gue kasih tau Gitu ya kan Yang jelas Seperti yang digambarin ini Nah itu gue suka gitu Untuk Gator kaca dulu ya Kita kan ngomong Gator kaca ya Jadi untuk Gator kaca Shoot up pertama Di film ini Gue suka Secara production design Gue suka Secara costume design Juga gue suka Artapak Beraja mustinya Itu gue suka juga Desain itu Goldnya memang bener-bener Dapat banget Memang bener-bener Benda jaman dulu Bahla banget Yang tercipta dari Emas tahapah Itu ya kan Nah itu gue suka tuh Dari bentuk artapaknya Gue suka Makanya dari production design Costume design Itu gue suka Termasuk lokasinya Lokasi pemilihan Apa Rumahnya si Yuda Waktu kecil Gitu kan Kayak di trailer itu Sama suasana kota Yang sebenarnya Gak perlu ditulis 2021 sih Gitu kan Cuman kayak Astinapura Masa kini Udah gitu Kita tau Ini kejadiannya Ya baru-baru ini Gitu kan Untuk pertamanya Suka Oke Jadi gak Gaya mengecawakan Banget Sampai Kan ada Berapa Pak Teman-teman gue Yang ngomong Wah ini Sari Dukung kerja Kok Gini Aku Pusik Sampai Sampai Gak tau Ini Mereka Mereka Katanya Juga Ini Pak Kalau Masa Bicara Soal Ini Kekurangannya Itu Di Final Battle Tapi Itu Kita Nanti Ini kan Pertamanya Pertamanya Walaupun Hanya Dibelenggu Di Dunia Patah Kalau Dabbing Aku agak Bermasalah Sama bagian Dabbingnya Sejujur Sebenarnya Kalau Yang Siapa putra Tadi bilang Serahkan Beraja Musti Itu kan Bukan Sosok Sosok Bertopeng Kalau Sosok Bertopeng Suaranya Dia Dengan Voice Over Yang Dibuat Seperti Itu Aku Masih Agak Oke Masih Oke Lagi Pula Yang Ada Di Film Suaranya Lebih Jelas Daripada Di Trailer Kita Masih Bisa Dengar Suaranya Artikulasinya Tapi Kalau Aswatamanya Dia Ngomongnya Pake Bahasa Jawa Aku Faham Bahasa Jawa Aku Engerti Yang Ngomong Apaan Aku Harus Lihat Harus Lihat Tekstnya Buat Ngerti Dia Ngomong Apaan Aku Bener-bener Gak Dengar Dia Ngomong Apaan Terus Kalau Aswat Pertamanya Aku Berharapnya Dia Keluar Ada Bener-bener Adegan Yang Diperlihatkan Kalau Dia Bebas Melangkah Keluar Bener-bener Kita Diperlihatkan Sosoknya Yang Keluar Dari Kegelapan Lebih Jelas Daripada Hanya Sedikit Dan Dan Tiba-tiba Begitu Muncul Udah Bersih Jadi Aku Agak Menyayangkan Hal Itunya Soalnya Kayaknya Keren Juga Kalau Lihat Aktor Dalam Wujud Yang Seperti Itu Dengan Wujud Yang Lebih Jelas Kayaknya Keren Sih Aku Dunia Patalan Gak Ada Ya Gak Ada Lu Aku Punya Sedikit Teori Soal Itu Sedikit Aja Kayaknya Yang Ditampilkan Di Yang Di Belenggu Itu Memang Beneran Real Wujud Aswatama Ya Gitu Tapi Dengan Melihat Ada Postkredit Sini Itu Gue Masih Merasa Kayak Ini Orang Bukan Ini Orang Bukan Masih Kayak Masih Kayak Misalnya Mar Gue Aswatamanya Gitu Tapi Gue Pinjam Raga Lo Pake Identitas Gue Gitu Ngerti Aswatama Is Me Itu Gue Yang Wajahnya Masih Belum Diketahui Wajah Yang Masih Penuh Dengan Jenggot Rambut Panjang Dengan Dipelenggu Segala Macam Itu Masih Entitas Gitu Entitas Gitu Cuma Entitas Yang Gue Pinjamin Ke Orang Orang Tertentu Ini Orang Kayaknya Berhak Untuk Memegang Mantel Aswatama Gue Gitu Kan Lo Bisa Mengakui Diri Lo Sebagai Aswatama Gitu Tapi Wujud Apa Bentuk Asli Aswatama Obito Oh Oh Berarti Ini Bang Bukla Konsepnya Madara Sama Tobi Obito Ya Kalau Dalam Tiga Anima Itu Kurang Lebih Tuh Ya 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 Lo Bisa Pegang Entitas Apa Tobi Gue Lo Bisa Pegang Entitas Apa Kayak Dulu Namanya Redono Gitu Ya Kan Lo Bisa Pegang Entitas Itu Lo Bisa Pegang Entitas Madara Uchiha Juga Gitu Tapi Tetap Madara Uchiha Yang Asli Itu Ada Tobi Asli Itu Adalah Obito Yang Adalah Gue Juga Gitu Kan Kalau Itu Asik Si Ya Plot Twist Gue Ngerasa Kayaknya Disitu Ya Makanya Gue Kayak Aku Tidak Yakin Kamu Beneran Aswatama Gitu Langsung Kayak Gak 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 Gitu 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 Oke Oke Tapi Kalau Dari Awal Si Yuda Ini Diserang Oleh Si 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 Bertopeng Itu Dari Seki Visual Gimana Visual Sama Adegan Itu Merinding Atau Nggak Kalau Menurut Gue Dari Visual Effect Dulu Efek Listrik Listrik Merah Itu Sebenarnya Udah Bagus Bagus Bahkan Menurut Gue Ada Beberapa Poin Yang Teksturnya Lebih Cakep Ini Daripada Gunda Cuman Ternyata Yang Gue Lihat Dari Visual Effect Terlalu Bercahaya Banget Gitu Merah Warna Merah Jadi Malah Kelihatan CGI Coba Warnanya Jangan Merah Mencerong Warnanya Gelap Sihir Wanda Keren Oh Iya Oh Iya Dark Magic Dark Power Ini Yang Jadi Fokus Color Grading Dari Visual Sualnya Gitu Ya Kan Yang Kurang Merah Ya Kawasan Yang Mereka Mau Pakai Idenya Dari Si Wanda Vision Wanda Gitu Kan Dengan Dark Magic Di Multifasor Metas Ini Masuk Sama Ini Yang Adegan Itu Kan Kalau Ada Kalau Ada Kalau Ada Ada Yang Dipakai Listrik Merah Gitu Ya Ada Yang Ngebunuh Itu Itu Kan Ada Trailer Bukan Spoiler Lu Ada 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 Adegan Kayak Gitu Kan Nah Menurut Gue Kalau Tone Warnanya Terang Kayak Gitu Masih Cocok Cuman Kalau tone Warnanya Yang Sebelum Sebelumnya Yang Gelap Lokasinya Gelap Terus Terang Terang Gitu Kayak Kurang Ya Karena Salah Pemilihan Color Palette Akhirnya CGI Jadi Kelihatan Padahal CGI Sudah Halus Tapi Pak Walaupun Dengan CGI Tapi Kita Bisa Itu Sedih Itu Awal Tegang Pandega Udah Ninggalin Keluarga Itu Diserang Kurawa Itu Anjir Itu Sadis Kalau Menurut Gue Itu Scene Dari Awal Yudha Itu Bisa Dari Awal Seperti Biasanya Origen Lebih Klam Story Bagus Origen Yudha Bagus Ngena Di hati Mengena Menurut Bang Ntar Beraja Musti Disini Itu Gue Sampai sekarang Tau Gak Tau Ini Beraja Musti Asal Usulnya Dira Certakan Sama Sekali Beraja Musti Yang Dicatakan Hanyalah Dari Pandawa Semukur Ramon Doang Tapi Beraja Musti Ini Asalnya Dari mana Apakah Dari Katut Kaca Doang Atau Gimana Jadi Kalau Diceritawa Yang Beraja Musti Itu Om Nama Orang Om Ada Beraja Musti Beraja Denta Ada Lima Gitu Lima Panca Beraja Namanya Jadi Panca Itu Kan Lima Kan Ya Jadi Panca Beraja Beraja Musti Beraja Denta Ada Beraja Tiga Lagi Aku Lupa Namanya Pokoknya Mereka Itu Kakak Kakaknya Rimbi Yang Tidak Ingin Gatot Kaca Jadi Pangeran Dan Raja Di Kerajaan Mereka Soalnya Dia Anaknya Rimbi Yang Otomatis Dia Akhirnya Menjadi Pangeran Gatot Kaca Jadi Dia Nggak Mau Para Pamannya Ini Nggak Mau Kalau Anaknya Yang Dari Bima Para Pandawa Akhirnya Menguasai Kerajaan Pringgodani Dia Nggak Mau Terus Akhirnya Pokoknya Ceritanya Panjang Intinya Mereka Berantem Dan Semuanya Kalah Oleh Gatot Kaca Lalu Mereka Semua Menjelma Menjelma Masuk Kedalam Diri Gatot Kaca Dan Akhirnya Menjadi Beberapa Ajian Seperti Tinju Braja Musti Tinju Braja Delta Dan Braja Braja Yang lainnya Semuanya Akhirnya Jadi Ajian Kaca Gitu Dan Kalau Di Budaya Jawa Ajian Braja Musti Itu Memang Terkenal Dan Sering Dipakai Di Dunia Dunia Kelenik Jadi Iya Ada Banyak Yang Bahas Tentang Batu Braja Musti Dan Segala Macem Mitos Mitos Rame So Sebenarnya Kalau Batu Pusaka Braja Musti Sendiri Ini Pemikiran Murni Dari Satria Dewa Studio Kayaknya Misalnya Dicirta Wayang Gak ada Gak ada Dalam Bentuk Pusaka Cuman Mereka Bener Mengkristalkan Ajian Ajian Itu Dalam Bentuk Pusaka Jadi Sepertinya Konsep Mereka Mungkin Ini Pusaka Peninggalannya Ketuk Kaca Gitu Oke Komiknya Tepanya Kita Yang Si Si Sapa Namanya Erlangga Erlangga Ngintain Komik Itu Itu Memah Bisa Komiknya The Best Bagus Banget Gak Dari Mulut Lagi Lagi Ini Yang Gua Asalkan Ya Pada Saat Di Multifor Panas Kemarin Itu Ngintai Inclusi Aje Tuh Mulut Doang Gak Ada Sin Ya Ini Suka Saat Dia Kota Kaca Mereka Menjelaskan Menda Perang Bandara Yudas Kedulu Dengan visual Komik Dan Itu 3D Animation Bagus Bagus Kan Kita Sudah Bahas Di M.O.M Kan Ada Beberapa Part Yang Harusnya Divisual Aje Kan Namanya Film Ya Film Nah Jadi Teman-teman Yang Nih Sekarang Nih Ngeliatin Youtube Ini Kita Rewind Lagi Kita Remind Lagi Bahwasannya Part Part Yang Ada Di Siapa Di Sinnya Satria Nyeritain Nyeritain Sejarah Dari Pandawa Kurawa Itu Memang Bener-bener Ada Visual Nya Gitu Atau Mungkin Dari Si Misalkan Aku Dilahirkan Segini Atau Mungkin Aku Berasal Aku Dulunya Teribat Conflik Dengan Ini Nini Ya Divisual In Gitu Kan Ini Film Bukan Novel Gitu Kan Masa Kita Mau Dengar Dari Apa Mau Baca Dari Setel Doang Gitu Iya Karena Lagi-lagi Ini Film Kita Butuh Scennya Jadi Ah Ini Bagus Banget Si Itu Sebenernya Itu Agak Berharap Kalo Adegan Itunya Itu Visualnya Pake Wayang Kulit Beneran Gitu Gitu Gimana Gimana Cuman Kayaknya Aku Faham Si Kalo Gitu Terlalu Jawa Sentrik Banget Terlalu Ngelotok Banget Wayang Mungkin Itu Pilihan Mereka Biar Agak Sedikit Luansa Dengan Komik Jadi Ada Sisi-sisi Tunya Gak Terlalu Wayang Banget Cuman Aku Berharapnya Itu Kayaknya Keren Banget Gitu Itu Itu Bisa Tapi Nanti Mungkin Bukan Disini Kita Ngeliatnya Amin Suatu Saat Karena Nanti Bakalan Ada Nakula Sadewa Juga Gak 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 Udah Dihapus Yang Versi Baru Udah Nggak Ada Naku Sadewa Aduh Pada Gue Pengen Lihat Dua Orang Itu Konsepnya Seperti Ini Di Versi Yang Baru Lini Masanya Itu Gatot Kaca Arjuna Srikandi Setelah Itu Film Tim Kuruksetra Yang Pastinya Itu Tiga Orang Gatot Kaca Arjuna Sama Srikandi Yang Otomatis Sudah Kelihatan Semua Filmnya Itu Kemarin Film Selanjutnya Yudhistira Habis itu Bima Dan Akhirnya Ditutup Dengan Dua Film Pamungkas Barata Yuda Bagian Satu Sama Dua Nama Perang Perang Jaman Dulu Perang Dulu Di Mitologi Jawa Ada Perang Barata Yuda Itu Ya Mungkin Itu Maka Kita bisa Ngelihat Itu Kali Ya Penceritaan Ada Sejarah Jaman Dulu Dari Perang Yang Belum Tersirat Di Ketot Berkaca Nanti Aku Sampaikan Boleh 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 Gua sih Ngarapinnya Di Film Solo Arjuna Nanti Si Omar Dari Harusnya Arjuna Lengkap Dengan Diceritain Ala Wayang Kulitnya Gitu Tapi Kalau Misalkan Mereka Memuncuk Visual Wayang Kalau Mereka Mengkomuniskan Antara Scene Wayang Juga Komik Lebih Bagus Ada Itu Lebih Mengkombinasikan Antara Fancy Modern Sama Fancy Zaman Dulu Wayang Benar Jadi Wayang Kulit Cuman Dalam Bentuk Komik Ada Efek 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 Sekala Macem Buat Gitu Kan Itu Bagus Ngikuti Zaman Laya Lebih Canggih Sedikit Gitu Oke Lanjut Tapi Kalau Menurut Gua Dari Segi Peperangan Barata UDT Kita Bisa Tahu Bahwa Tingkatan Si Aswat Pertama Disini Dimana Dia Itu Tingkatan Bukan Pandawa Bukan Kurawa Juga Jadi Sebenarnya Gua Agak Mis Pandawa Itu Kan Bagian Dari Lima Anak Pandu Pandawa Sementara Kalau Kurawa Itu Kan Dari Seratus Kurawa Anaknya Dekstra Jadi Kalau Film Satria Dewa Gatotkasa Ini Menceritakan Tentang Keturunan Kan Jadi Orang Orang Yang disebut Sebagai Pandawa Disini Adalah Keturunan Dari Lima Pandawa Keturunan Dari Bima Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa Keturunan Dari Mereka Semua Sementara Buat Para Kurawa Keturunan Dari Seratus Kurawa Itu Kan Kalau Aswatama Ini Sebenarnya Dia Itu Adalah Anak Dari Residurna Residurna Ini Adalah Guru Dari Pandawa Dan Kurawa Jadi Pandawa Dan Kurawa Itu Kan Apa Ya Sepupuan Mereka Bapaknya Mereka Berdua Itu Kakak Adik Si Pandu Sama Dari 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 Jadi Residurna Ini Diambil Sama Mereka Untuk Disuruh Mengajarkan Mereka Ilmu Ilmu Peperangan Buat Para Calon Tangeran Ini Dan Disitulah Akhirnya Mulai Terjadi Sengketa Antara Anaknya Dari 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 Yaitu Kurawa Dan Anaknya Pandu Yaitu Pandua Mereka Mulai Cek Cok Dan Akhirnya Kelompok Dari Kurawa Karena Aswatama Itu Anaknya Residurna Aswatama Ngikut Bapaknya Begitu Tapi ya Aswatama Ini Lumayan Tragis Ceritanya Dia Itu Kalau Diwayang Sebenarnya Dia Ini Kalau Sakit Hati Wajar Banget Maksud Jadi Zaman Dulu Semuk Residurna Itu Bisa Dibilang Salah Satu Kunci Kuat Dari Kelompok Kurawa Makanya Pandua Ini Berpikir Keras Gimana Caranya Akhirnya Mereka Pakai Cara Tipuan Cara Tipuannya Adalah Dengan Menyebarkan Hoax Kalau Aswatama Itu Mati Jadi Ada Seekor Gajah Yang Dikasih Nama Sebagai Aswatama Dan Gajah Ini Mati Lalu Mereka Ribut Aswatama Mati Aswatama Mati Residurna Otomatis Dia Hancur Gitu Terus Dia Tanya Ke Yudhistira Orang Yang Dibilang Paling Putih Gitu Kan Yudhistira Yang Tertua Kakaknya Arjuna Dan Kakaknya Bima Dan Dia Tanya Apa Bener Aswatama Itu Mati Salah Satu Mengatakan Yudhistira Bilang Iya Aswatama Mati Dengan Suara Keras Lalu Dia Menambahkan Dengan Suara Lirik Tapi Bukan Aswatama Anakmu Tapi Aswatama Gajah Tapi Nggak Kedengeran Sama Residurna Akhirnya Di saat Residurna Kehilangan Fokus Dia Dipenggal Sama Kejadian Itu Sakit Hati Karena Otomatis Dia Sebagai Penyebab Kematian Bapaknya Akhirnya Itu Semua Jadi Rantai Dendam Mas Watama Sampai Akhir Yang Kita Saksikan Disitu Film Ini Itu Konspirasi Kalau Kita Bahas Menang Kejahatan Sebenarnya Mereka Itu Kan Perebutan Takhtaran Dalam Perebutan Takhtar Semuanya Melakukan Apapun Yang Bisa Mereka Lakukan Untuk Merebutkan Takhtar Karena Mereka Mereka Masing-masing Percaya Kalau Mereka Berhak Untuk Mendapatkan Takhtar Dari Kerajaan Guru Itu Wah Waduh Ini Kok Gue Menempatkan Sekali Lagi Kenapa Gue Suka Dengan Ide Ceritanya Itu Kenapa Gue Suka Dengan Minimai Ide Cerita Itu Gue Suka Karena Mereka Mereka Menempatkan Kurawa Jahat Pandawa Baik Enggak Kelihatan Banget Di filmnya Hano Bidang Gitu Banget Iya Itu Kan Di film Jelas Kan Gak Semua Pandawa Dan Semua Kerajaan Baik Dan Jalan Gak Ada Jadi Memang Pandawa Kurawa Sebenarnya Mereka Hanya Keturunan Doang Jadi Ibarat Kata Kalau Kalian Fan Star Wars Jedi Dan Seed Mereka Ini Gak Bener Baik Jalan Ada Tujuh Politik Masing Masing Aduh Bagus 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 Sayang banget Gajitakan Disitu Pak Panjang Nanti Terlalu Membingungkan Panjang Mereka Masih Punya Project Bima Mereka Masih Punya Project Yudhistira Kayaknya Kalau 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 Mau Dibahas Paling Cocok Yudhistira Karena Bisa dibilang Salah Satu Dosa Besarnya Yudhistira Bahkan Ada Yang Bilang Katanya Setelah Kejadian Itu Kakinya Yudhistira Akhirnya Menapak Tanah Soalnya Katanya Sebelumnya Dia benar-benar Dianggap Sebagai Dewata Tapi Setelah Kejadian Itu Aura Dewanya Ilang Mirip Kayak Ini Tau Kisah Mirip Kayak Madara Yang Sakit Hati Gara-gara Izuna Mati Mirip Kayak Gitu Maksudnya Poinnya Kayak Gitu Sebenarnya Mirip Mirip Kayak Gitu Gue Mau Asotama Dijitalkan Karena Karena Bayang Orang Teman-teman Gue Ngomong Asotama The real Thanos Nyalah Waduh Waduh Gue Setelah Tau Dari Bang Onta Ngomong Gini Aduh Gue Jadi Kasian Sama Asotama Tapi Di Satu Sisi Wajar Kalau Misalkan Ada Beberapa Orang Yang Mikir Asotama Itu Adalah Villain Sebenarnya Karena Di Film Satria Dewa Gatot Kaca Ini Emang Digambarkannya Kurawa Itu Kayak Gitu Banget Entah Itu Orang 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 Serem Penampilannya Terus Kayak Sering Bawa Senjata Benda Benda Tajam Segala Macem Jadi Kayak Diarahkannya Gitu Tapi Sama Kayak Bu Meripat Kalau Pak Hanung Bilang Kurawa Itu Mengambil Istilahnya Mereka Mengambil Dan Merusak Dan Bu Meripat Bagian Dari Kurawa Dia Mengambil Luka Dan Mengambil Racun Dan Merusak Luka Justru Akhirnya Menyebuhkan Jatuhnya Makanya Di Film Pertama Sudah Dilihat Konspirasi Bukan Kostikasi Ada Kelihatan Makanya Dijelaskan Not Not Pandawa Is Good But Not Kurawa Is Bad Kalau Dilihat Satria Dewa Gatot Kaca Ini Dari Segi Plot Masih Mending Ini Anjir Daripada Film Film Sony Oh Ya Oh Ya Pak Jelas Jelas Bapak Bapak Masih Bisa Nanti Ajalah Gitu Ajalah Ajalah SSU Bodomat Gue Gatau Nih Arak Kemana Gak Jelas Lanjut Pak Anjirnya Isi Kepala Kita Sama Anjir Aduh Oke Lanjut Pak Gue Mau bahas Ajuna Nih Ya Mau Maaf Omar Daniel Sebagai Ajuna Sudah Melibih Expectasi Gua Bagus Banget Bagus Banget Gue udah Berekspektasi Tinggi Ke Danan Jaya Itu Oh Ya Ini 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 Menarik Ini Menarik Ini Menarik Gue Berekspektasi Gue udah terbiasa Ngeliat Superhero Panah Gue Suka Ama Green Arrow Jadi Ketika Gue Ngeliat Danan Jaya Wah Ini Kayak Keren Apalagi Kalau Gue Lihat Si Danan Jaya Ini Pas Diending Kayak Keren Baik Yang Dia Manah Akhirnya Kayak Dia Membuat Sebuah Keputusan Walaupun Itu Ada Apa Namanya Itu Film Gatot Kaca Tapi Kalau Dilihat Atau Kita Lihat Dari Secara Tim Dia The Real Leadernya Lebih Profesional Dan Makanya Ketika Film Arjuna Kayak Keren Banget Ini Apalagi Untuk Saat Ini Gak Bakal Maksudnya Lebih Banyak Praktikal Apalagi Kalau Arjuna Iya Harus Tuh Kayaknya Kalau Kalaupun Bisa Dipakai Kayak Non CGI Semua Lebih Bagus Malah Kayak Drill Mana Gitu Kan Sulit Pak Drill Manah Drill Sulit 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 Kalau Dibuat Selomocer Gapap 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 Sulit Mau kameranya Susah Ngambil Itu Bagian Yang Teknis Yang Kerjanya Tapi Menurut Gue Kalau CGI Semua Lebih Bagus Beneran Mana Beneran Koprol Beneran Kayak Tonjok-tonjokan Itu Kayak Ya Secara Teknis Kelihatan Lah Gitu Kan Kalau CGI Pake Menurut Kuga Gak Masalah Asal Jangan Terlalu Overplay Kayak Waktu Bagian Mana Tanah Jalan Terus Di Ternan Jaya Aduh Omah Daniel The Best Dia Tenggata High Tech Ya Boleh Berbagai Bacam Source Loh Satu Project Keluarganya Juga Berguna Adiknya Berguna Adiknya Berguna Oh Ya Agak Si Oke Berguna Maaf Adiknya Sangat Berguna Walaupun Anak Kecil Tapi Bisa Ngehack Bisa Bisa Menerawang Ini Pandawan Kurawan Benar 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 Aku Agak Lupa Soal Itu Sih Dia Oracle Ya Disini Oracle Ya Dia Oracle Disini Berguna Berguna Biasanya Biasanya Kalau Film Indonesia Anak Kecil Untuk Peran Seperti Itu Gak Guna Tapi Disini Dibuat Berguna Untuk Alif Fikri Danan Jaya Aku Ngobrol Sama Banyak Orang Yang Nonton Sama Aku Mayoritas Dari Mereka Suka Mereka Bahkan Bilang Lebih 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 Utamanya Sendiri Yaitu Gatot Kaca Mereka Bilang Apa Ya Kecurilah Karismanya Disini Fokusnya Meskipun Adegannya Lebih Lebih Fokus Gatot Kaca Bukan Berarti Fokusnya Ketan Jaya Dan Jaya Sedikit Adegan Cuman Dia Benar Di Seluruh Adegannya Dia Memukau Jadi Untuk Alif Fikri Yang Berperan Sebagai GG Ini Sebenernya Aku Sudah Suka Suka Sama Alif Fokusin Itu Alif Fikri Tapi Begitu Lihat Filmnya Tiap Kali Dia Muncul Di Layar Itu Aku Pusing Aku Benar Jujur Ritmen Untuk Karakternya Aku Kurang Suka Tapi Ya Itu Tadi Dia Hagar Dia Masih Anak Kecil Konsep Untuk Karakternya Sendiri Bagus Karena Dia Anak Kecil Pinter Aku Jadi Otomatis Mikir Ke Salah Satu Pandawa Yang Dikenal Sebagai Toko Yang Paling Pinter Di Antara Mereka Yaitu Nakula Jadi Aku Langsung Mikir Jangan Nakula Sadewa Bakalan Dijadiin Duo Jaguan Silik Karena Nakula Sadewa Juga Pandawa Termuda Adiknya Adiknya Dari Pandawa Jadi Jangan Jangan Soalnya Al-GG Meskipun Dibilang Sebenarnya Anak Adik 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 Asuh Maksudnya Bum Ripat Sama-sama Nabil Mereka Berdua Itu bukan Anak Asli Bum Ripat Ya Bukan Anak Kandung Ada Kemungkinan Mungkin Ada Saudara Kembarnya Atau Apa Yang Yang Kepisah Dan Segala Macem Makanya Aku Agak Mikir Kesana Cuman Treatment Untuk Gege Aku Kurang Suka Sikit Bener Annoying Dari Mulai Karakter Yang Awalnya Aku Nantikan Banget Waktu Lihat Aku Bener Pusing Rame Rame Tapi Annoying Bukan Itu Bang Bukan Yang Wanita Yang Temen Itu Mereka Berdua Duo Queen Oh my god Padahal Aku suka Zahutari Aku suka Alif Fikri Gila Itu Zahutari Di Imperfect Aku Suka Banget Bahkan Aktor Yang Paling Aku Suka Di Imperfect Makanya Waktu Mau Nonton Ini Aku Bener Excellent Sama Mereka Gila Sebenarnya Oke Kayak Komedi Aku Suka Waktu Menit Menit Awal Aku Lucu Aku Ikut Ketawa Dan Aku Rasa Juga Para Queen Di Sini Memang Diperlukan Karena Dengan Penjabaran Kita Bayangin Di Dunia Modern Tiba Tiba Ada Yang Nyamperin Kita Ngobrol Soal Pandawa Kurawat Titisan Kalau Semua Orang Yang Ada Di Ruangan Tiba 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 Setuju Itu Kan Gak Masuk Akal Harus Ada Minimal Satu Tokoh Yang Guys Ini Gila Ini Masuk Akal Kalian Ngomong Akal Harus Ada Itunya Perannya Queen Masih Masuk Akal Harus Ada Peran Itu Cuman Overplay Banget Kayak Ibunya Yuda Udah Mati Agni Udah Diserang Mereka Masuk Hutan Dikejar Sama Banyak Orang Tapi Queen Nya Malah Bilang Lo Coba Mikirin Nathan Gimana Itu Pacar Lo Apaan Ini Nyawa Dalam Taruhan Mereka Semua Gitu Kenapa Ini Orang Ribut Malahan Ursan Gak Penting Gitu Jadi Queen Ini Konsepnya Bagus Awalnya Cuman Tengah Overplay Jadi Mengarah Kearah Yang Salah Kalau Menurutku Yang Buah Naga Naga Itu Bukan Si Orang Buah Naga Masuk Masuk Hats 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 Maksud Maksud Orang Yang Itu Orang Naga Ad 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 Buah Naga Itu Justru Satu Adegan Yang Bikin Aku Stay Sama Karakter Itu Bikin Aku Ngerasa Oke Kayaknya Aku Masih Oke Sama Karakter Ini Karena Bro Ketika Gege Melihat Aura Mereka Semua Oh Kak Yudha Ini Auranya Emas Pandawa Kalau Yang Itu Warnanya Merah Ini Warnanya Kurawa Kok Yang Ini Ungu Itu Sesuatu Baket Loh Itu Gak Mungkin Cuma Buat Lu Lucon Ada Sesuatu Untuk Karakter Ini Yang Direncanakan Sama Satria Newa Studio Kedepannya Ya Ada Sesuatu Jelas Dan Itu Yang Bikin Aku Ngerasa Yang Aku Awalnya Udah Males Sama Karakter Ini Udah Dihilangkan Aja Di Film Selanjutnya Itu Bikin Aku Ngerasa Oke Nggak Bapak Ngeri Muncul Lagi Tapi Kalau Bisa Jangan Kayak Gini Tahan Dulu Ya Tapi Bang Bang Ngota Kalau Itu Dia Mau Dimunculkan Lagi Itu Sebenarnya Itu Pasti Punya Rahsia Karena Nggak Mungkin Aura Ungu Itu Lagi Dibuat Joks Nggak Mungkin Pasti Ada Maksudnya Mungkin Mungkin Gini Pak Nubramantir Ingin Mentri Kita Untuk Benci Dengan Secret Ini Karena Dari Awal Muntul Aja Udah Ngeselin Tapi Di Akhir Mungkin Mungkin Dibuat Jadi Laki Barkarakter Mungkin Gitu Memang Memang Dikreate Antara Memang Ada Ras Keturunan Yang Memang Ya Kayak Dewa Juga Atau Memang Ras Manusia Biasa Gitu Ini Gue Takut Ini Kayak Ungu Oke Dia Memang Ordinary Man Gitu Orang Kayak Enggak Gitu Gue Curiganya Disitu Kalau Sampai Bener Bener Emang Ia Tuh Gue Sentil Beneran Dia Harus Ada sesuatu Men Harus Ada sesuatu Yang Harus Satu Kanan Ini Yang Menurut Gue Itu Dari Awal Udah Mencurigakan Dari Awal Profesor Arya Profesor Arya Dari Awal Gue Udah Curiga Ini Ini Gue Dari Awal Ini Gue Curiga Dia Kalau Kita Bukan Curawa Tapi Kenapa Dia Bisa Tahu Semua Sejarah Itu Detail Padahal Dia Buka Pandan Curawa Dia Tahu Dari Riset Oh Riset Gue Tanya Ini Riset Dari Mana Kalau Dia Buka Pandan Curawa Itu Mustahil Kalau Dia Buka Satu Kuturan Mereka Makanya Ini Kayaknya Curawa Kalau Profesor Arya Kayaknya Dia Bagian Pandawa Dia Dari Dari Lihat Buat Menunjukkan Dianya Tapi Treatment Dari Yang Dia Dapatkan Karena Dia Masa Lalunya Dia Dikerjai Dikerjai oleh Para Kelompok Pandawa Penguasa Oleh Pandawa Yang Menguasai Pandawa Yang Korup Dan Disitu Dia Adalah Berban Dari Para Pandawa Makanya Dia Jadi Agak Itu Kayaknya Dikasih Lihat Menunjukkan Makanya Dia Cari Tahu Semua Hal Awalnya Jujur Aku Mikir Dia Sengkuni Karena Karena Dia Kakinya Kakinya Kursi Rode Kan Dan Sengkuni Itu Karakternya Memang Pincang Aku Mikirnya Dia Sengkuni Tapi Kayaknya Enggak Sudah Bubar Kan Gak Mungkin Kalau Sengkuni Kayak Gitu Doang Kalau Sengkuni Itu Katanya Cerdas Sengkuni Cerdas Bang Kalau Dia Buat Taktik Perang Di Baratai Yuda Dia Orang Ngeselin Ngeselin Sengkuni Kayaknya Sengguni Ada Itu Di Film Oh Itu Ya Benar Aku Waktu Pertama Kali Lihat Itu Auranya Sengguni Baket Sih Itu Akurnya Ada Satu Mereka Mereka Berkelompok Ngelingker In Gitu Terakhir Kurawa Kurawa Yang Pandawa Kurawa 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 Karena Kita Lihat Natanya Natanya Sival Sudah Ngeselin Nathan Gue Cudikan Natanya Kurawa Bener Pak Diending Kurawa Bang Sat Orang Bener Diending Bang Kek Tengah Bener Gue Pengen Banget Si Siapa Namanya Matthew Thomas Si Nathan Ini Ada Anegan Yang Dimana Dia Itu Kesel Sama Si Ini Kan Si 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 Yuda Itu Kan Nah Gue Pengen Itu Karena Si Yuda Lagi Ada Braja Musti Ya Kan Terus Dia Dipukul Gak mempan Wah Itu Keren Itu Iya Waktu Ada Itu Kayak Maksudnya Dipukul Dan Gitu Oh Anjir Itu Lebih Wah Semped Itu Baru Ternyata Cuma Kayak Gitu Doang Aku Juga Bikirnya Kayak Gitu Sia Aku Bikir Bakalan Ke Anas Sana Cuma Gak Ternyata Iya Soalnya Pas Banget Emang Pas Banget Lagi Ada Braja Musti Iya Tapi Pas Itu Kan Dia Belum Bisa Nguat Nguatkan Kekuatan Pawatnya Ini Apa Braja Musti Masih Disini Doang Ya Masih Disini Doang Karena Badan Badan Mulus Pak Itu Pak Ketika Penutup mental Mulus Mulus Baget Bagus 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 Dipakai Tangan Gini Untungnya Kena Tangan Dia Mesti Pake Braja Mesti Punya Bapak 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 Makanya Dia Baru Akini Bisa Dapet Shut up Gitu Kan Nah Gue Mau Nanya Dia Shut up Itu Dia Ngegabungin Dua Beraja Mesti Dipukul Apa Dia Udah Pake Punya Bapak Itu Kan Beraja Mesti Itu Bisa 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 Nyatuin Kekuatan Sama Juga Buka Portal Ke Patalan Nah Itu Jadi Emang Shut up Digabungin Sama Beraja Mesti Bapak Karena Itu Beraja Mesti Dua Itu Harus Disatuin Baru Bisa Beraja Mesti Beraja Dental Loh Gue Kira Itu Cuma Satu Tapi Yang Gualet Itu Cuma Satu Tapi Dia Ketrigger Dengan Kematian Bapak Sehingga Emosinya Lebih Naik Karena Kita Tau Kan Mengingat Orang Dia Benci Tapi Gagal Emosi Kurang Kuat Kayaknya Cuma Satu Cuma Ketrigger Dengan Kematian Bapak Ditambah Kematian Profesor Arya Itu Mungkin Mungkin Gue Gak Tau Yang Bermin Mana Nih Kayaknya Dua Itu Yang Ngomong Namanya Mudahan Drama Keluarganya Hajir Itu Yang Nyalamatin Itu Yang Nyalamatin Mark Kalau Nggak Ada Dialog Itu Mungkin Kita Dibawa Ada Kali 20 Menit Drama Gitu An Tapi Bapak Ini 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 Ada Kematian Gua Sangat Goblok Menurut Gue Yih Mohon maaf Nih Mohon maaf Kalau Gue Kematian Profesor Arya Menurut Gue Itu Ada Kematian Paling Dramatis Bagus Disitu Tapi Ditumpuk Sama Kematian Pandega Yang Dimana Itu Tidak 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 Numpuk Jadi Jadi Kita Kan Toko Utama Kita Ada Yuda Dimana Konflik Keluarga Ini Akan Dibuat Jadi Klimaks Tapi Mohon maaf Bapak Mati Tidak Dapat Dramatis Sama Sekali Pandega Memang Harus Mau Nggak Mau Harus Gitu Kan Iya Kebutuhan Cerita Pandega Memang Harus Gitu Kan Dan Persor Arya Juga Mau Nggak Mau Untuk Kebutuhan Cerita Harus Tapi Ya Aku Setuju Kesannya Memang Numpuk Dua Kematian Ayah Itu Dalam Jangka Waktu Yang Berdekatan Tapi Ya Bener Aku Setuju Kok Oke Jadi Saya Tidak Sdidian Sini Kepulian Gimana Kepulian Kalau Soal Itu Kalau Menurut Gua Kayanya Jangan Terlalu Dijarakin Yang Terlalu Deket Gua Malah Lebih Sukanya Profesor Arya Itu Kan Abis Profesor Arya Mati Terus Si Ini Battle Kan Berdua Kerjasama Tapi Tetap Kalah Kan Si Pandega Mati Nah Kalau Menurut Gua Nanggung Kenapa Enggak Beceng Langsung Dua-duanya Nusuk Itu Maksud Gue Ngapain Dia Nusuk Nusuk Terus Dia Langsung Lempar Pisau Ke Arah Itu Sebenernya Bisa Juga Cuman Cuman Ya Kalau Menurut Gue Kalau Mau Ini Daripada Terlalu Berdekatan Iya Iya Itu Gue Masalahkan Jadi Kita Sebagai Penonton Emosinya Nyampur Ini Yang 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 Arya Mati Lebih Dapat Ya Bapaknya Yang Lebih Kelimax Tidak Dapat Itu Dan Ditambah Lagi Mohon Maaf Buat Yang Suka Nelah Sari Kota Caya Di Final Battle Maaf Final Battle Menurut Gue Kurang Epic Kurang Epic Dimana Si Beceng Yang Tidak Pake Suit Itu Pak Bukan Aswat Tama Gue Kira Itu Yang Pake Itu Adalah Aswat Tama Jadi Kesannya Big Boss Villain Itu Adalah Aswat Tama Dia Dia Bake Suit Ya Gatuk Kacang Aswat Tama Tidak Si Beceng Pak Jadi Beceng Disitu Ternyata Jadi Dursala Kan Disitu Bilangan Ini Adalah Pusaka Dursala Si Si Profesor Arya Yang Bertopeng Itu Kasih Baceng Pusaka Dursala Kalau Dursala Itu Salah Satu Musuhnya Gatot Kacang Juga Diwayang Si Dursala Itu Anaknya Dari Kurawa Jadi Mereka Memang Bagian Minitrasi Keduanya Jadi Ya Itu Bagus Banget Ternyata Musuh Terakhir Di Film Ini Bukan Aswat Yang Digadang Di Promosi Promosi Itu Justru Dursala Gatot Kacang Lawan Dursala Itu Keren Apakah Nanti Kita Ada Duryodana Juga Oh Harus Itu Harus Itu Si Paling Itu Adalah Si Licik Yang Paling Licit Itu Kita Sambut Dulu Bang Jafar Dari Nonton Dulu Halo Bang Jafar Surya Baru Joy Ini Abis Pulang Kerja Ini Abis Abis Pulang Kerja Ya Capek Dan Masjid Pula Lagi Kan Aduh Sorry Mario Apa Ya Namanya Pulang Kerja Capek Sekarang Yang Di Kepala Gue Siapa Yang Memainkan Karakter Duryodana Siapa Coba Ayo Siapa Penasaran Aku Aku Dari Dulu Bikin Fank Susah Bukan Duryodana Aku Mengharapkan Abis Mana Tapi Aku Kayaknya Lebih Cocok Juga Reza Radian Si Aduh Kalau Reza Radian Aku Setuju Abimana Itu Gak Sekedar Hanya Di Bumi Langit Ya Sebagai Ironman Bumi Langit Ibarat Kalau Dia Tiba-tiba Jadi Musuh Yang Dikalahkan Oleh Jagoan Sebelah Aku Gak Mikir Itu Kayak Bakalan Dibolehkan Kurang Sih Satu Sisi Satu Sisi Aku Mikir Reza Radian Oke Tapi Abimana Secara Face Secara Kayak Lux Itu Juga Bisa Untuk Memenggang Mantel Si Duryudana Gitu Kan Tapi Kayaknya Si Reza Radian Boleh Kayaknya Ya Masih Jawa Juga Si Reza Radian Udah Dilo Kayaknya Si Udah Dilo Udah Udah Dilo Udah 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 Waktu Dilo Bumi Langit Mengumumumkan Jeffrey Nicole Reza Rahjian Bumi Langit Bukan Santri Dewa Bumi Langit Bumi Berbeda universe Agak susah Untuk Nanti Mereka Untuk Lock Menurutku Bisa Apalagi Kalau Dari Bocoran Bocoran Yang kita Dengar Tentang Peran Reza Radian Di Sana Bisa Menurutku Bisa Untuk Dia Masuk Ke Universe Lain Bisa Ada Persamaan Di Film Gundala Bumi Langit Sama Film Satri Dewa Ini Mereka Sama Sama Satu Menyajikan Beberapa Peran Lagi Karakter Lagi Yang Mungkin Dimainkan Di Filmnya Itu Ada Tokoh Serikandi Danan Jaya Terus Ada Mustika Yang Danan Jaya Mungkin Next Dipakai Danan Jaya Yang Dikasih Bum Ripat Tapi Danan Jaya Tolak Mustika Itu Kenapa Alasannya Kita Belum Tahu Memang Ini Banyak Pembangunan Cerita Pondasinya Memang Mereka Kesamaan Gundala Sama Gatot Kaca Mereka Banyak Membangun Pondasi Universe Jadi Memang Anggap Berat Untuk Kedua Film Pertama Ini Kalau Semoga Saja Di Film Kedua Lebih Fokus Untuk Karakter Masing-masing Setidaknya Pondasinya Kan Sudah Itu Semua Itu Harapanku Dan Persamaan Kalau Di Film Gundala Seriasi Yang Tiba-tiba Muncul Sudah Sudah Menjadi Seriasi Dengan Tet Karakternya Dengan Dengan Film Ini Satria Dewa Arjuna Sudah Mulai Memainkan Skill panahnya Walaupun Mungkin Belum Maksimal Dengan Pusaka Dengan Pakai Armor Yang Sudah Dikonsep Artkan Di Satria Dewa Itu Dia belum Dapat Pusaka Cuman Masing-masing Seriasi Sama Danan Jaya Di Film Ini Mereka Sudah Veteran Sudah 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 Waduh Ini Kita Tunggu Lagi Gue Nanya Soal Yang Danan Jaya Ataupun Arjuna Itu Dia Pusakanya Sama Gatot Kaca Apa Gimana Enggak Maksudnya Super Power Kebalan 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 Memang Otot Kata Tulang Besi Gatot Kaca Jadi Kayaknya Danan Jaya Gak Gitu Juga Harusnya Setelah Dapat Pusaka Jadi Dia Punya Kekuatan Yang Lain 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 Dia Bilang Kematian Pandega Sama Kematian Profesor Arya Itu Terjadi Secara Berurutan Dalam Waktu Berdekatan Meskipun Kayaknya Sih Memang Harus Mereka Harus Mati Sih Cuman Ya Gak Sih Cuman Menurut kau Gimana Oh Oke Menurutnya Penilaiannya Ya Kan Berurutan Banget Gitu Kan Kerasa Itu Gak Bikin Kematian Jadi Agak Murah Gitu Maksud Kau Bukan Ya Maksud Kau Jadi Karena Habis Ini Mati Habis Ini Mati Lagi Jadi Kesan Kita Gak Masih Waktu Buat Sedih Atau Apa Gitu Kan Ya Itu Memang Mas Sandung Kayaknya Dia Bikin Bikin Plot Ini Memang Padat Juga Jadi Habis Si Pandega Mati Terus Si Si Aria Mati Ini Tanpa Kita Tahu Juga Penjelasan Kenapa Si Agne Dirantai Anaknya Sendiri Itu Aku Bingung Pake Baju Putih Gaun Gitu Disiap Disiap Gitu Kira Gitu 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 Kan Berasa Lihat Video Sama Angin Musiknya Dewa Dewa 19 Serius Bener Bener Auranya Bener Walaupun Sebenernya Di akhir Kita Saya Ngobrol Sama Fahami Jagoan Kacil Bahwa Memang Sebenernya Itu Mungkin Diambil Dari Beberapa Partnya Si Dewi Kunti Itu Ada Part Seperti Itu Ya Mi Ya Memakai Kayak Gaun Putih Gitu Terus Kayak Di Mahabrata Itu Ya Mungkin Beberapa Part Mas Anung Ambil Itu Cuman Bagi Orang Awam Jadi Ini Terletak Holonya Jadi Kenapa Ini Di Apain Terus Apa Namanya Itu Adegan Yang Agak Kurang Maksudnya Itu Terlalu 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 Garak Terlalu Terlalu Kita Belum Bisa Mahamin Tuk Agni Kenapa Di Seperti Itu Di Saripati Jiwanya Diambil Untuk Si Aswatama Atau Gimana Kita Belum Tahu Keburu Mati Duluan Soalnya Keburu Cepet Jadi Untuk Agni Aku Sebenarnya Punya Sedikit Teori Tapi Kita Gak Tahu Maksud Di Filmnya Itu Apa Jadi Ini Hanya Teori Kudoang Kalau Dipikir Memang Membingungkan Bagian Itu Ketika Agni Diikat Tujuannya Buat Apa Kita Nggak Dijelaskan Apapun Gitu Loh Tapi Setelah Di Kan Tapi Setelah Di Dropping Name Di Akhir Filmnya Kalau Agni Itu Dipanggil Sebagai Dedy Kunti Aku Jadi Ngerasa Kayaknya Ada Sesuatu Yang Memang Dilakukan Sama Profesor Arya Di Sana Cuman Ya Karena Nggak Dijelaskan Di Film Aku Jadi Berpikir Tengok Sendiri Kan Kalau Dedy Kunti Itu Ibu Dari Kelima Pandawa Jadi Dia Pusatnya Yang Melahirkan Kelima Pandawa Yang Melahirkan Arjuna Bima Dan Segala Macem Jadi Aku Ngerasa Mungkin Ada Sesuatu Dengan Dia Bukan Berarti Dalam Rahimnya Dia Akan Melahirkan Pandawa Soalnya Arjunanya Sudah Lahir Duluan Tuh Ya Nggak Mungkin Gue Rasa Itu Bener Garis Keturun Yang Udah Diceritain Gak Si Kayak Si Yudha Emang Mas Hanung Itu Ngotot Banget Ngejelasin Kalau Ini Tentang Garis Keturunan Dan Segala Macem Tapi Kayaknya Ada Beberapa Dari Mereka Yang Merupakan Titisan Soalnya Kita Dikasih Lihat Ketika Yudha Itu Baru Lahir Apa Itu Ari-arinya Itu Nggak Bisa Dipotong Hanya Bisa Dipotong Sama Senjata Kontawidaya Berarti Dia Bukan Hanya Keturunan Tapi Dia Titisan Langsung Ditanya Sama Wartawan Mengenai Gen Turunan Gen Apa Atau Titisan Tapi Dia Memang Secara Nggak Gamblang Untuk Ngomong Titisan Karena Pasti Akan Jadi Kontradiksi Juga Jadi Perdebatan Kalau Titisan Itu Dipakai Untuk Film Satria Dewa Cuman Kita Memang Titisan Yudha Jadi Titisannya Gatot Kaca Terus Agni Pun Titisan Dewi Kunti Karena Kok Tiba-tiba Aswatama Yang Asli Yang Dikuruh Ribuan Tahun Anak Drona Saya Anak Drona Dewi Kunti Dia Mempersembahkan Diri Mengenalkan Diri Sama Dewi Kunti Yang Titisan Ini Gitu Gitu Karena Apanya Juga Aswatama Gitu 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 Aswatama Tapi Gue Bisa Kasih Ke Unta Lo Pegang Mantel Gue Ya Lo Ke Dunia Luar Lo Akui Bahwa Lu Adalah Aswatama Yang Selama Ini Dicari Orang Gitu Padahal aswaltama yang asli itu gua, gitu. Jadi menurut dia, Pak, yang muncul di akhir film itu bukan aswaltama yang asli. Itu cuma orang yang disuruh sama aswaltama buat jadi aswaltama di dunia nyata. Mas Mani Merah itu keluar dari Beceng, itu kan dia kembali ke Patala itu langsung lembus ke itu, kan? Masuk diserap, ya. Tapi emang nggak diselesaikan situ-sini itu. Jadi apakah Patala itu, janin Patala itu pecah, pecah ambrol, apa gimana? Nggak kelihatan dia pebes. Kalau yang kita lihat nanti, mungkin nonton lagi, itu memang yang dikurung itu, yang pakai jenggot itu, itu seferinuril dari matanya. Iya, itu memang seferinuril. Soalnya seferinuril juga diwawancarai kalau dia pakai wig seberapa kilo, gitu dia diwawancarai. Itu pasti bukan bagian adegan akhir dong. Kalau masa wig tipis kayak gitu, itu bukan wig ulang kelasnya, jadi adegan akhir nggak mungkin dong. Iya, iya. Jadi adegan ketika dia pakai wig itu berarti ya waktu dia ada di dimensi Patala itu. Soalnya waktu, dia juga agak spoiler sih, dia upload trailer di Instagramnya dia terus bilang, Aku ada di trailer ini loh, kalian bisa debak nggak aku yang mana, gitu. Jadi kayaknya sih, cuman bisa jadi juga seperti Putra bilang tadi, Karena kan tetap nggak kelihatan kan, nggak diperlihatkan loh mukanya dengan jelas. Jadi memang Aswatema sosoknya ada yang lain, sementara itu wujudnya di dunia nyata pakai badannya orang lain. Nah itu Pak, ya intinya kalau ini, intinya ya kayak itu, seperti yang kita bilang tadi, Metodenya kayak ini, Madara sama Obito, itu aja. Si Obito ngaku bahwa dia telah Madara, padahal bukan, matanya asli ada di belakangnya itu. Konsepnya sama banget sih Pak itu, waduh. Iya, karena memang sebenarnya kan dari alkol yang gue tebak ya, maksudnya sok-sok tauan gue. Apa namanya, Aswatema itu memang udah merencanakan gimana, apa namanya, Demik sedemikian rupa itu untuk sebenarnya dia mau ngambil money merah itu yang ada sama si Arya kan gitu. Karena saat Daru itu turun, memang Daru itu menuju, kayak Daru itu berjodoh sama Arya gitu. Untuk datang sama Arya, makanya Arya itu bisa jalan lagi gitu, bisa jalan lagi dia, bisa. Tapi memang, si Arya itu memang sebenarnya punya misi yang disuruh ambil Saripati itu untuk membahasin Aswatama. Sebenarnya bukan Saripati itu yang bisa bikin bebas Aswatama, tapi money merah itu yang sebenarnya dia bisa bikin bebas Aswatama gitu. Tapi makanya, si apa sih, saat si Arya jadi Aswatama merah itu, dia belum bisa mungkin pakai armor seperti Beceng. Karena memang mungkin, apa namanya, karena dia darah Pandawa kali atau gimana gitu. Kenapa Beceng yang harus pakai armornya Aswatama untuk bertarung sama Gatur Kaca kan? Tiba-tiba kan dengan sekejap dia bisa bertarung seperti itu. Itu juga menarik juga sih untuk diteoriin sih gitu. Tapi kan dengan cepatnya kan pas saat Beceng itu kehilangan money-nya, langsung money itu langsung tertuju. Kayak dia mencari tuannya langsung ke Janin Patala dan langsung kayak ngacurin ya. Tapi itu scene yang belum selesai sih, maksudnya gitu. Kebakan juga. Jadi kalau di cerita wayang ya, Aswatama itu dikasih dua kutukan. Yang pertama, money merah yang ada di jidatnya itu diambil, satu. Yang kedua, dia dikurung di dalam dimensi Patala selama ribuan tahun. Oh iya, kutukan ketiga dia dibikin hidup abadi. Gak abadi-mati. Jadi ada tiga di situ kan. Mungkin yang itu hanya kutukan satu doang yang pecah, kutukan money merahnya itu kembali ke dirinya sendiri. Bukan berarti dia bebas dari dimensi Patala juga sih. Soalnya masalahnya aku curiga karena kita gak diperlihatkan. Dia bebas. Iya. Dan money merahnya gak ada ya saat dia pakai baju putih. Jangan, soalnya kan kita diperlihatkan menyerapkan. Makanya kok tiba-tiba Fedinorin udah muncul dengan bersih, dengan gak pakai wik dan segala macam. Maksudnya aku agak curiga sih, jangan-jangan itu memang bukan sih. Aswatama-nya jangan-jangan memang belum bebas. Jangan-jangan ada satu hal atau dua hal lain yang harus dipatahkan untuk mematahkan kutukan itu sih. Jadi kita sepakat bahwa Aswatama masih dikekang ya, masih dikerangkeng. Dan emang apa kayak si intinya itu masih dikumpulin. Karena kan si Beceng tewas tuh, yang megang si Mantel Dursala ya kan. Tidak tewas. Ntar kan masih ada lagi tuh, ya kan. Karena kita ngarepinnya tadi di awal di bawah, ada juga karakter dari pewayangan. Sekelas Duryudana gitu. Karena Duryudana kalau data kamu sama salah satu hero ini itu bakalan epic. Duryudana ya. Gue tau aja Duryudana dulu deh. Kayak film-film kayak mungkin ada, maybe kita bawa rahwana kali. Gue berharap sebenarnya ada sosok entah itu turunan atau apa namanya. Isrek Karna ya, cuman kayaknya gak ide, gak muncul ternyata siapa. Ah, juga ya. Muncul. Tapi beneran, gue sama, gue sama Ontas paket kayaknya Duryudana boleh nih dimunculin nih. Tapi gak tau gimana ya. Ini, aku bahasin satu ya. Aku tau kalian banyak penasaran. Kalau Duryudana, menurutku sih lebih pas muncul di filmnya Bima. Karena Duryudana itu musuh besarnya Bima kan. Beneran, musuh besarnya Bima banget. Atau setidaknya di filmnya Yudhistira. Karena kan, kalau Duryudana itu pengen jadi rajanya di kerajaan Kuru. Sementara Yudhistira juga pengen jadi rajanya. Jadi kelompok Pandawa dan Kurawa itu mengusahakan dua orang itu untuk jadi raja. Antara Yudhistira atau Duryudana gitu kan. Jadi harusnya setidaknya kalau Duryudana muncul, entah di filmnya Yudhistira atau di filmnya Bima. Karena mereka musuh handir Bima kan. Dan untuk Karna, kalian mungkin kelewat ya. Tapi ada easter egg tentang Karna loh di filmnya loh. Jadi gini, kalau di cerita Wayang, Dedy Kunti itu pertama kali dia melahirkan putra pertama, yaitu Karna. Oh itu, iya iya iya. Tapi nggak gamblang, Mi. Tapi itu mungkin kalau memang itu urutannya secara masa kini itu urutannya sama, iya bisa, iya iya. Iya, jadi awalnya dia kan melahirkan Karna. Terus karena waktu itu dia memang belum bersuami, dia dapat-dapat titah dari dewa sekalaman. Cuma ada semacam jimat lah katanya. Kalau jimat itu dipegang sama dia, tiba-tiba dia bisa hamil dengan berkah anak dewa gitu kan. Ya waktu itu dia masih belum punya suami. Tapi dia main-main sama beda pusaka itu. Akhirnya dia melahirkan Karna. Karena dia malu. Akhirnya Karna dibuang ke sungai. Dihanyutkan ke sungai. Karena dihanyutkan ke sungai. Akhirnya Karna hidup menderita dan segala macam lah ya. Setelah itu, Dewi Kunti menikah dengan Pandu. Lalu dia, mama kaya pusaka itu melahirkan lima pandawa. Jadi sebenarnya, Karna itu kakaknya lima pandawa. Jadi dia anggota ke enam gitu kan. Dia nomor nol. Nah, di film Satria Dewa Katotkasa kemarin. Ada bagian di mana Beceng itu ngomong gitu kan. Kedanan Jaya waktu dia sebelum mau mati gitu kan. Gue masih inget wajah bapak sama abang lo waktu gue larutin ke sungai. Kalau memang urutannya bener seperti itu sih. Sesuai dengan masa kini. Ya memang harusnya itu istri Karna untuk Karna ya. Harusnya. Bisa jadi yang dia hanyutkan ke sungai belum mati sih abangnya itu. Agak random sih. Agak random sih kalau tiba-tiba. Mungkin nanti kan tetap karena itu tetap berminat teman-teman berawa kan. Tapi masih possible untuk terjadi. Masih possible untuk terjadi. Kan teori, teori. Masih teori aja sih di sini. Kontawijaya danunya udah ada nih. Udah dimunculin nih. Walaupun cuman sedikit banget. Kan pamerannya tuh yang dipamerin kan itu Kontawijaya danu. Kontawijaya danu lukan di event-event Gatot Kaca segala macem. Sekarang di filmnya cuman dimunculin cuman pas saat motong hari-hari Gatot Kaca kan. Gak mungkin itu terlalu mubazir gitu nanti. Kalau di next filmnya pusaka itu gak ada atau gak dimunculin lagi gitu. Pusaka itu pastinya sih bakalan megam peranan penting ya. Apalagi kalau kita ingat kalau di cerita wayang pusaka itu yang membunuh Gatot Kaca kan. Iya betul. Sangat-sangat penting pusaka itu. Tidak boleh tidak dimunculkan. Jadi pokoknya waktu itu kan Kontawijaya danu ini diturunkan dewa untuk memotong hari-hari Gatot Kaca. Disuruh dititipin ke Arjuna. Tapi waktu itu Betara Ismaya atau siapa aku lupa. Dia salah ngasih. Dia ngasihnya karena wajahnya agak mirip. Setelah itu Arjuna yang asli datang dia berusaha ngerebut pusaka itu. Karena mereka berantem tapi tetap direbut sama karena akhirnya Arjuna cuma dapet sarungnya doang. Tapi dengan sarung itu pun, dengan sarung itu pun hari-hari Gatot Kaca tetap bisa dipotong. Tapi setelah hari-hari Gatot Kaca dipotong, sarungnya itu masuk ke badannya Gatot Kaca langsung. Dan karmanya, senjata itu otomatis bakalan masuk ke sarungnya kembali. Karena sarungnya ini ada di badan Gatot Kaca ketika karena melepaskan panahnya, otomatis panahnya masuk ke sarungnya. Jadi menembus badan Gatot Kaca yang bikin dia mati. Jadi kayak gitu kalau diseritanya. Jadi ya kriptonetnya Gatot Kaca itu satu gitu sih. Iya benar-benar. Waktu scene-nya Arya datang ke rumah sakit itu pakai sarung ya? Aku masih pengen nonton lagi sih. Aku masih kurang-kurang nantiin bagian itu sih. Aku mau tiga pahali deh. Aku bagian itu kayak kalau berhatiin sih. Anak panah yang dikasih Profesor Arya itu namanya apa sih? Oh itu Narayanastra. Sunda Mani. Narayanastra. Sunda Mani. Itu ceren banget tuh disang itu. Nah, Narayanastra. Narayanastra. Namanya sulit pak. Itu namain dia sebenarnya. Nama-nama-nama Jawanya itu Sunda Mani. Sunda Mani gitu kan. Jadi Sunda Mani itu permata yang indah, permata yang luar biasa gitu. Mani itu artinya permata, Sunda itu pokoknya gitu lah. Jadi itu sebenarnya panah yang diluncurkan sama Aswatana di akhir perang. Tapi dia dilarang sama dewa gitu kan. Dilarang sama dewa buat nggak meluncurin panah itu. Tapi terlanjur dia lepaskan. Habis itu masuk ke janinnya anaknya Arjuna dan segala. Masih pokoknya ceritanya udah-udah diceritakan juga gitu kan di sana kan. Dan karena itu akhirnya dia dikutuk. Sama itu aku juga ya itu panah kenapa ada di sana ya. Iya semuanya ada di situ. Narayanastra ada di situ. Terus apa? Chakra. Iya Chakra juga ada di situ. Oh ya. Siapa itu Arya kan? Ini harus di-watch lagi nih Pak. Ini nggak bisa nonton satu kali nih. Ini nggak bisa. Ini semua ada di situ. Eh kebayang nggak sih kalian? Semua pusaka ada di situ. Dan sekarang di situ nggak ada siapa-siapa. Cuma ada aning dan aning. Dan akhirnya udah digerbuk tuh. Oh iya. Kocok-kocok. Dan. Dan apa. Kayaknya saya tebak juga deh. Itu yang. Yang kemarin teori jagoan kencil bahwa ada. Aku banyak teori. Aku lupa yang mana. Penasihat itu loh penasihatnya. Kurau siapa? Tangkuni itu mungkin yang. Yang jadi bapaknya. Siapa? Natan ya. Bapak Natan ya. Itu sepuluh nih kayaknya. Iya. Kelihatan banget itu. Muka-muka sepuluh nih banget. Itu ada di motion komiknya Mi? Iya. Yang luarin aku. Yang luarin aku bikin di konten. Sebenernya. Aku kan pasangin sama Arya. Ternyata bukan sama Arya itu. Itu yang si. Si sepuluh nih itu. Yang si bapaknya si Natan itu. Sungkuni. Jadi kalau kalian lupa itu ada. Ada adegan. Iya. Ada adegan waktu Natan mau ngelamar Agni. Yang ajak bapaknya gitu kan. Iya. Ini kelihatan bapaknya muka-muka sengkuni sih bapaknya. Apalagi di bagian akhir dimana dia pakai putih-putih gitu kan. Dan kerennya itu organisasi ya. Tapi jadi kiri. Buka-muka konspirasi. Baju yang sama sesuai dengan motion komik loh bajunya itu. Jangan ada di motion komik. Baju yang sama. Dia muncul di karakter itu muncul di motion komiknya. Wah ini sengkuni bener ada. Cuman bukan Arya. Si ini nih. Siapa namanya tuh? Gak ada ya di itu ya? Di krediting ada ya namanya? Gak ada sih. Ayah Natan lu. Gue gak menemukan nama yang aneh di kredit title itu. Iya ayah Natan gue gak salah ya. Ayahnya Natan udah gitu doang. Entah siapa benerannya. Aku lupa. Wah. Banyak banget yang harus dikulik tuh. Tapi gini pak. Gue susu dengan Bang Wouter tadi ngomongnya bahwa itu kan sepusakannya udah ditinggal. Arya mati. Berarti yaudah tuh. Itu musakannya gimana gitu. Bahaya loh pak. Kalau dibagian sama orang yang salah itu. Waduh. Itu kayaknya diambil semua sih di endingnya. Dan apakah Arya mati beneran atau enggak? Itu kayaknya mati sih. Mati. Mati sih pak. Mati kayaknya pak. Mati tuh pak. Apa? Apakah ada edotensi? Gak, 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 gak. Edotensi. Konsepnya kematiannya Arya aku suka sih dengan karma gitu ya. Itu jarang-jarang banget loh di perhasil perfilman Indonesia. Apalagi itu superhero gitu. Dan kita ngomongin superhero. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Gini, gini. Gue rasa sih pusat-pusat kasih bapaknya si Arya tuh memang bener-bener udah dikunci sama si Agni. Di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu. Kayaknya sih itu gak bakalan bisa kebuka selagi si Agni yang megang kuncinya. Gak tau ya siapa nanti yang akhirnya bisa ngebuka kamar kebutuhan itu. Ya kan? Siapa yang nanti bakal jatuh kemana kita gak tau. Yang jelas seinget gue. Kayaknya sih pusat kasih bapaknya tuh emang udah disimpan sama dia di dalam ruangan itu juga. Berikut sama benda-benda lain yang jadi senjata jaman para dewa perang. Eh para para ksatria perang jaman dulu. Kayaknya itu emang udah disimpan gitu. Udah disimpan. Cuma, who's the next? Gak tau gitu. Nah jelas pusatannya tuh sekarang udah aman aja gitu di akhir film gitu. Itu sih yang ada di kepala gue ya gitu. Karena kan emang ada-ada gandian nutup kamar si bapaknya itu yang emang akhirnya dikasih masuk sama nanya setelah ada si Yudha kesana kan gitu kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Ditutup juga kan. At the end itu ditutupkan sama dia kan. Nah gue ngerasa sih pusat kasih bapaknya ada di situ. Oh oke 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 oke. Tapi ada plot loh pak. Dimana ada plotnya buat gue bingung tuh dimana si Nathan sama si yang Queen. Itu gue kira mereka tuh kakak adik loh pak. Gue kira mereka kakak adik loh. Karena sama-sama ngeselinnya mereka betul sama benci sama si Yudha. Hanya karena si Yudha ini gak lulus kuliah di DO gitu aja kok. Nathan itu udah kelihatan dia kurawa. Dia udah kelihatan kurawa. Bahwa memang udah kelihatan di situ di awal memang dia mencoloknya kan. Karena dia perannya memang antagonis kayak gitu-gitu kan. Nah ini makanya ditambah lagi saat ternyata perannya bapaknya Nathan itu penting gitu. Di akhir film itu dia datang gitu dengan kostum organisasi mungkin organisasi apa gitu. Kan kalau di Pandawa ini kan ada Yodha-nya kan. Yodha Pandawa kan. Organisasi yang akhirnya dilarang sama pemerintah yang keturun ke kurawa. Karena organisasi apa namanya militan lah untuk garis kerasnya gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya untuk ngelindungin para Pandawa kan Yodha itu kan. Organisasi itu sih sebenarnya yang dibalik pemerintahan ini yang kurawa ini. Pemerintahan kurawa ini yang apa namanya yang dikendalikan salah satunya sama bapak Nathan. Karena kan bapak Nathan pernah ada obrolan di scene makan malam itu kan. Bahwa nanti dia disekolai disini gitu. Kelihatan punya kuasa itu kelihatan bapak Nathan itu kan. Enggak hanya orang kaya. Gue ngerti. Karena bokapnya Nathan ini punya kuasa. Kok gue mikirnya mereka sengaja ya bikin kasus yang bikin gatot kaca itu datang ke bank. Biar nanti agninya tuh sendiri di rumah itu. Baru mereka datang. Bisa aja. Bisa jadi. Karena kan ya mungkin diceritanya si bapaknya Nathan ini punya power gitu. Siapa tau gitu. Jadi memang sengaja biar gak ada gatot kacanya gitu. Yang penyerangan di bank itu ya itu sengaja mungkin. Oh iya dipancing dulu ya. Oke oke oke. Wah gila sih. Gue gak sampe sih mau tunggu sequela sih. Sequelanya sampai sini Arjuna apa ya. Satria Arjuna nih gue mau tau sih konsepnya sepertinya apa. Tapi gue pasti punya teori bahwa semua satria dewa yang akan muncul di universitas ini nanti. Punya berada musim masing-masing. Katakan aja udah punya. Pani sih Arjuna sama yang lainnya juga punya juga. Buat muncul armornya. Punya kan diifex yang mau bumi patuh. Udah dikasih tau sama si apa. Siapa sih? Mamadi beripat. Dia kan udah ngasih tau ini. Ini pusaka punya kamu gitu kan. Kasih Arjuna kan gak mau tuh apaan sih. Aku kan gak percaya begitu-gituan. Oh iya iya iya. Oh iya. Arjuna tuh udah ada. Iya dia kan manah nih. Kayaknya itu kayak jadi kepala panah yang pamungkasnya gitu. Iya kepala panah. Kalau itu ketusuk kan di bagian tertentu gitu kayak nyas gitu kan. Lo udah automati udah gitu. Karena mungkin mikir danan jaya kan juga mikir. Udah ada titisan gatot kaca nih yang bakal nantinya ngelindungin para pandawa kan. Kenapa gue harus pakai pendali itu lagi gitu kan. Dan kayaknya orang yang pakai medali itu lagi. Medali itu yang memang untuk apa namanya. Untuk nanti match sama jiwanya. Mungkin jiwa-jiwa yang tersakiti atau segala macam. Karena mungkin si. Ini mungkin pikiran liar aja sih. Dan nantinya gak mau kehilangan bum ripat mungkin. Iya kan gitu kan. Karena memang harus orang yang tersakiti. Orang yang terangkini untuk pakai medali itu. Untuk jadi apa namanya. Super power untuk jadi titisan. Misalkan Arjuna atau siapa gitu. Karena ini kan. Yuda ini kan sad banget kan. Ceritanya kan gitu kan. Dia tinggal ibunya. Dia harus ngerawat ibunya. Terus dia tinggalin sahabatnya. Kayak gitu-gitu kan. Sudah dia akhirnya tinggalin sama bapaknya juga gitu ya kan. Iya. Karena ini darang jaya mungkin. Bersedih lah gitu. Masih. Masih. Udah sedih sih. Karena bapaknya sama tadi. Kakaknya ya dihanyutkan segala macam. Yang cuman kan mungkin. Klimaksnya mungkin dia gak akan mau. Mungkin ada ramalan-ramalan tertentu mungkin yang. Bawa pemegamedali itu memang harus memang ngelindungin. Tapi kan udah ada gatut kaca nih yang akan ngelindungin kaum pendawa gitu kan. Nanti next kalau memang Arjuna ini muncul di film Satriadewakata. Satriadewakata. Apa gatut kaca. Untuk. Untuk ngelindungin siapa lagi nih kan. Karena udah ada gatut kaca nih yang ngelindungi pendawa. Itu jadi pertanyaan. Itu salah satu jadi kekhawatiranku sih. Maksudku. Kalau di film Arjuna nanti. Harus gatut kaca mau gak mau harus disingkirkan dulu. Kalau gak. Kalau gak ya dia yang ngurusin semuanya. Tapi bagaimana kira-kira gatut kaca disingkirkan dulu. Karena sebenarnya porsi danan jaya juga di. Film Satriadewakata ini. Gatut kaca ini. Pas mas Hanung tuh. Ya. Senior sih ya. Jadi dia tahu tuh porsinya danan jaya. Cut disitu saat dia. Danan jaya bilang. Ini urusin apa namanya. Ini biar jadi urusan gue gitu. Itu cut disitu tuh udah. Udah bener-bener udah pas tuh. Jadi gak ada dia. Scene dia dimana di Asinapura. Kayak gitu-gitu kan gitu kan. Dia masuk ke dimensi Asinapura. Terus dia harus ngadapin BC segala macem. Udah dan ini udah top disitu. Partnya disitu gitu. Udah pas sih sebenarnya. Jadi gak campur aduk lah. Deso emangnya di akhir cerita gitu. Karena untuk ngaduk-ngaduk film gundala kan. Nah kalau gini loh. Kalau Sri Asih setidaknya yang aku denger ya. Mereka bakalan mau. Soalnya kalau di film gundala kan Sri Asihnya udah jadi. Menjadi ya. Jadi otomatis kalau di film Sri Asih bakalan flashback gitu kan. Ke awal mulanya yang mendapatkan kekuatan dan segala macem. Nah kalau Arjuna ini. Dia kan belum dapet pusaka ya. Sementara udah ditis juga soal abang dan segala macem. Kayaknya ada masa lalu yang bakalan dibahas juga. Yang artinya kalau di film selanjutnya. Mungkin bakalan lebih fokus ke masa lalunya dia. Dia mendapatkan pusaka dan segala macem. Kalau dia maju-mundur-maju-mundur gak sih? Bisa gak sih dibuat kayak gitu? Bisa. Bisa. Tapi problemnya. Bisa. Problemnya itu. Kalau mau dibikin lebih fokusnya ke Sri Asihnya dulu deh. Originsnya dulu deh gitu. Yang berbeda kalau Sri Asih itu gak bener-bener akal temen banget sama Gundala loh. Mereka bener-bener gak kenal bahkan gitu kan. Cuma saling tahu doang. Kalau Arjuna dia Sohiban sama Gatot Kaca sekarang. Masalahnya kalau misalnya nanti di film Arjuna dapet kesalahan. Itu kemana Gatot Kaca arahnya? Dia somehow harus dihilangkan. Biar fokusnya tetap ke Arjuna. Tapi kalau tiba-tiba hilang agak kurang make sense sih. Karena mereka sahabatan ada di kota yang sama bahkan Gatot Kaca gitu kan. Di kota yang sama itu masalahnya. Oh tapi bisa aja kayak gini. Si Danan Jaya itu pas menjelang ending dia kan bilang. Ini urus aja urusan. Ini urusan gue. Ini biar urusan gue. Nah siapa tahu nanti dia punya misi tersendiri. Entah itu mencari kakak atau siapa. Oh orang personal ya. Lu jangan ikut campur ini urusan gue. Siapa tahu kayak gitu. Siapa tahu. Jadi benar-benar dia sendiri nih solo. Ya kayak ini konsepnya MSU lah ya. Mereka satu kota sama. Tapi mereka punya problem mereka masing-masing. Itu aja sih. Jadi ada yang power utama siapa. Tapi ya lagi mereka punya usaha mereka masing-masing. Itu aja sih. Kalaupun ya Gatok Kaca mau ditampilin ya cuman cameo aja kali ya gitu ya kan. Cuman kayak obrolan. Ya kayak obrolan sih kayak gini kan. Abis itu nanti jerp. Apa bisa cari misi masing-masing gitu kan. Kayak Doctor Strange di Ragnarok. Nah itu. Nah ya itu aja. Istri-istri apa kami-kami aja sih. Karena apa namanya. Ada memang dialog-dialog yang gue tangkap sih. Yang saya tangkap apa namanya. Bahwa Kurawa ini masih nguasain sistemnya dari Asina Kura kan gitu kan. Nah makanya kan ini ada si Ahmi ini kan yang jadi namanya Sri Kandi gitu kan. Tapi kan dia bukan pimpinan polisi kan. Ini sih bakal nanti film yang kedua ini sih bakal kompleks sih gitu. Nanti ada aroma-aroma ya politiknya. Ya Mas Hanung lah pokoknya. Ciri asa Mas Hanung lah ada politiknya. Belum tentu Mas Hanung loh. Oh iya belum tentu Mas Hanung ya. Tapi kalau film ini berhasil mungkin dia jadi S&T produsernya kali. Ya mungkin kita gak tau sih. Kalau dia mau. Belum tentu dia mau juga. Dia masih banyak banget ya. Banyak banget. Pak Antobaman Tiotus proyeknya banyak banget loh. Lekian eksekutif produsernya kayaknya udah ada sih di Sadria Dewa. Gak ada ya? Kayaknya harus. Harus apa namanya. Harus yang ngerti. Apa namanya. Ngerti timeline story filmnya untuk secara kelusur leluar. Atau memang mereka udah siapin itu sih gitu. Ayo paksa sih. Gak jadi bikin dataran. Oh gak dadakan. Kayak waktu kita di press conference kemarin. Dan itu kan mereka bilang mereka udah ada Bible-nya. Mereka udah ada bukunya. Tapi masih dalam perkembangan juga masih belum selesai. Jadi memang masih dikembangkan lagi. Mereka masih berusaha susun itu lebih baik lagi. Jadi kayaknya memang ada. Dan kayaknya Mas Hanung bukan. Jadi ya kayaknya Mas Hanung. Mungkin kalau Mas Hanung balik. Mungkin Gatot Kaca 2. Gak lupa ya. Ya gak sih. Kayaknya untuk film-film selanjutnya bakalan di helmet sama orang lain sih. Stranger lain sih. Dan Mas Hanung juga kok. Karena memang ada yang juga menarik. Di motion comic-nya itu kan juga ada. Apa namanya. Tampilan Gatot Kaca. Tapi kan. Kayak dark gitu ya. Gitu kan. Itu kan. Apakah nanti memang nanti di filmnya yang kedua ini. Arjuna juga akan menghadapi sosok Gatot Kaca yang. Yang terpengaruh oleh sesuatu hal yang menjadi bikin dia jahat. Ya mungkin aja gitu. Karena udah di tease tuh di motion comic-nya kan gitu. Iya. Tapi aku kurang. Suka sih. Aku kalau kayak gitu fokusnya agak ke Gatot Kaca lagi. Iya. Kasian Arjuna-nya sih. Justru kalau peran kedua. Aku pengennya Sri Kandi. Di film Arjuna. Sof film ketiga nanti dia kalah dapet peran juga kan. Jadi setidaknya harus di tease. Diperkenalkan. Biar orang-orang suka dulu. Biar film selanjutnya. Kayak kita nonton Gatot Kaca. Kita suka sama Danan Jaya. Ini gimana nih film selanjutnya nih gitu kan. Jadi harusnya di film Arjuna. Mereka memperlakukan Sri Kandi. Seperti itu juga harapan gue. Dan Danan Jaya feelnya lebih oke. Malah di film Gatot Kaca ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Kalau udah ngomongin Arjuna. Pasti gak lepas dari Sri Kandi dong. Harus dong. Harus dong. Oke oke. Tapi overall disini. Kita ya puas lah ya. Dengan Satya Tidakot Raga. Meskipun ada berbagai macam kekurangan. Contoh apa ya. Di Patala. Itu kan. Mohon maaf nih gue harus ngomong. Itu adalah ruangan merah ya. Ruangan merah. Kalau itu mau dibuat dark ya. Itu gue melihat. Mohon maaf ya. Itu ruangan merah. Udah ruangan merah. Dikasih lighting merah. Udah merah semua. Gue mau lihat apa. Itu masalahnya. Fightingnya Bang Cecep sama. Ini Kang Iyon. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Ditambah lagi sama. Berasa masuk studio cuci foto gak sih. Iya. Iya kan. Kalau ada yang dulu pernah foto pake tuh style tuh. Iya kan. Iya bener. Bener. Nah tuh cuci nya pake disitu tuh. Warnanya merah-merah tuh. Iya kan. Nah kayak gitu tuh. Sayang banget tuh. Itu keren loh. Tapi lagi-lagi. Mohon maaf lightingnya merah. Ruangan merah. Aduh. Gue tau sih maksudnya mereka tuh. Apa. Membenarkan suasananya. Kelam. Horor. Tapi kan gak harus merah. Ruangan merah juga dong. Itu loh. Api merah-merah. Merah semua pak. Apa yang mau gue liat. Makanya gue langsung pusing pak. Jauh juga gue pusing loh. Langsung tutup mata gue. Aduh. Pusing. Kalau kan gimana. Ada yang rasanya yang sama gak? Atau. Biasa aja gitu. Itu salah satu kekurangan sih. Memang memang memang. Ada beberapa part. Memang. Salah satu kekurangan. Mungkin mereka. Sebenarnya mau menciptakan kan. Sebenarnya. Dunia. Fantasinya. Fantasi memang. Karena apa namanya. Patala ini kan memang dimensi. Mungkin upset downnya. Apa. Asinapura kan. Gitu kan. Yang berada mungkin ada di bawah. Atau ada di mana gitu kan. Karena kan masuknya lewat. Kayak. Kebulan asap gitu kan. Itu mungkin. Cuman memang. Apa namanya. Apa ya. Dragging warnanya ya. Memang. Memang. Kelihatan memang. Apa namanya. Sangat merah sekali gitu kan. Sangat merah sekali gitu. Memang. Ya itu memang. Salah satu kekurangan lah ya. Memang. Memang. Apa namanya. Kita untuk mereview kan juga. Apa namanya. Bagus untuk mereka juga. Untuk. Nanti. Iya. Jangan. Jangan. Jangan takut. Untuk. Untuk berkata sesuatu yang gak suka. Justru. Aku lebih suka review. Yang seperti itu gitu loh. Aku gak. Tip. Aku gak suka banget. Kalau ada orang yang review. Mereka menyebutkan kesalahan. Dan kekurangannya semua. Tanpa menyebutkan kebagusannya. Karena kalau kita lihat Gatot Cash ya. Kita pasti sadar ada beberapa kekurangan di sini. Pasti. Masih. Masih semuanya. Semuanya baik gitu kan. Tapi tetap ada beberapa momen bagusnya di sini. Jadi setidaknya itu harus diucapkan. Apalagi kita sebagai content creator kan. Mempengaruhi orang yang nonton kita gitu kan. Iya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita bahas cuma baik-baiknya aja. Dan kita gak nyebut kekurangannya. Itu otomatis kita bias juga dong ke mereka. Setidaknya kita kasih tau. Setidaknya beribadilah hal-hal yang kita suka. Hal-hal yang kita suka. Kayak misalnya karakter Queen. Aku enak banget gitu kan sama dia. Ngerusak komedinya banget gitu kan. So, aku apa adanya. Ya, betul. Ternyata di treatment gini. Ternyata di treatmentnya gak selucu di imperfect gitu ya kan. Imperfect kocak banget. Tapi soal warna merah ya. Sebagai content creator. Aku paham maksud kalian. Dan aku setuju sama kalian semua sih. Itu juga agak boring. Kalau lihat merah semua warnanya ya. Cuman sebagai penikmat diriku sendiri ya. Orang yang biasa menikmati film doang. Aku suka sih sama. Aku suka warna merah. Aku bahkan pernah ngomong gitu kan. Aku pengen ngasih lighting di kamar aku itu warna lampu merah doang. Itu bikin aku nyaman dan tentram. Aku suka warnanya gitu. Cuman ya itu bias banget sih pribadi banget gitu kan. Selera pribadi Fahdi Hanif. Jadi kalau sebagai content creator. Aku paham maksud kalian. Memang harusnya gak seperti itu. Produk placement udah dibahas belum? Oh belum ya. Oh iya belum ya. Kita ngapas. Di bulan dari Rehan ya. Tapi itu dia tuh mau soal product placement. Rehan kayaknya banyak unek-unek soal product placement ya. Yohan. Yohan. Sebutkan apa-apa. Kalau gue bukan unek-unek nih ya. Mohon maaf. Gue berusaha untuk memposisikan gue. Kalau misalkan gue jadi produser. Ataupun gue jadi sutradara. Ataupun gue jadi penulis skripnya. Yes. Misalkan gue bikin film nih. Gue udah nyerita. Udah bikin cerita nih. Udah rapih. Terus gue udah syuting misalkan. Udah syuting set. Ada brand masuk. Ada brand masuk. Udah gue syuting semuanya. Udah rampung. Udah selesai. Tinggal masuk post production. Nah. Sebelum gue masuk post production. Setau gue. Kalau yang namanya adegan brandnya. Khusus untuk brandnya. Kita harus nunggu approve dulu dari brandnya. Siapa tau. Ini gue gak tau ya. Itu bukan ide dari produser. Ataupun penulis skrip. Ataupun dari sutradaranya. Tapi justru brandnya sendiri. Yang minta. Brandnya sendiri yang mau. Gitu. Ya kita gak bisa. Apa namanya. Kita juga gak bisa nyalahin. Sebenernya gak bisa nyalahin. Ke sutradara. Ataupun penulis skripnya. Siapa tau. Dia udah bikin adegan sesoft selling mungkin. Tapi tidak di approve sama brandnya. Menurut gue kayak gitu. Tapi emang ada beberapa yang. Terlalu dipaksakan. Harusnya. Misalkan itu memang dari permintaan brandnya. Harusnya. Ini untuk semua brand ya. Harusnya sih. Lebih turunin ego juga sih. Untuk. Jangan. Apa namanya. Jangan terlalu hard selling. Karena akhirnya malah merusak. Apalagi adegan yang meriang itu. Aduh. Ya. Soalnya. Kalau tujuannya memang buat iklan promosi. Yang bikin-bikin kita suka sama brandnya gitu kan. Kalau justru terlalu hard kayak gitu kan. Malahan agak lari kemana gitu kan. Malah bikin kita agak-agak ngerasa. Ya. Tapi. Dari segi produksi. Memang kayaknya itu di luar kuasa mereka sih. Kalau dari segi marketing. Memang itu kan. Deal to deal sama account executive ya. Account manager. Yang bagian untuk memang advertising. Untuk mengambil part di bagian film ini. Untuk promosi kan. Aku gak salah. Frost itu ambil satu M lebih deh. Mereka pro satu M lebih. Terus ada. Tokopedia ya. Tokopedia. Itu. Itu emang-emang tuh. Emang mereka gak mau nanggung sih. Kalau klien tuh. Saatnya saya memang dulu. Gue berharapan juga nih kekerjaan sama klien nih. Wah itu klien kacau-kacau sih. Klien tuh adalah raja. Kalau bagi kita. Bener kan lah. Gak mau mereka. Misalkan gini. Ini pasti udah di. Udah di atur. Sebagian soft mungkin nih. Misalkan ditaruh. Ditaruh di meja. Tapi kok klien gak mau. Gila gue udah beratuh M lebih cuy. Zoom gak produk gue. Gitu. Iya. Gak cukup. Mereka udah. Mereka terlalu bagus. Mereka gak cukup nih. Mereka gak cukup untuk ditaruh di banner. Di billboard. Di baju. Di kaos. Gila sekarang. Kalau aku jadi mereka. Aku juga ngerasa kayak gitu juga sih. Gue mau beli. Harganya 200 ribu kan. Gue mau beli. Kayaknya kata bini gue. Ih keren nih yang. Sebenarnya gini. Pas dibalikin. Ada frostnya dong gede. Aduh gila kayak baju. Baju-baju. Ini tuh SPB tuh gak sih. Sebenarnya sih. Kalau aku ada di bagian mereka. Aku ngeluarin duit segede. Itu juga aku bakalan melakukan hal yang sama sih. Iya. Gak munafik kayak aku bakalan. Iya. Jadi aku bakalan. Apalagi mas Ano cuma di direct. Ya lu taruh di sini meja. Ya gimana cara untuk mereka. Daging masukin. Ngobrolnya pas. Yaudah gitu. Mereka. Hanya memerintah sama Sani Matan. Yaudah gue bikin deh gitu. Karena ini mereka salah satu. Raja yang termasuk menyumbang. M-M money itu kan. Iya. Kayak contoh. Apa namanya. Duitnya butuh 20 miliar gitu. Terus ada brand masuk. 10 miliar gitu. Iya loh. Itu make sense gitu loh. 5-6-M itu from. Lu mau komen apa. Iya gak sih. Kalau adegan-adegan iklan itu. Semuanya dihapus. Filmnya gak bakalan sebagus itu juga. Ini jauh lebih rumit. Dan lebih pelik dari yang kita duga loh. Iya. Kita sepakat. Kita sepakat gak suka ya. Cuman. Memang adik. Memang lebih rumit kok. Tapi netizen itu. Maksudnya. Gue paham sih. Gue paham sih. Apa yang sebenarnya mereka mau. Apa namanya. Mereka mau. Mau in. Kayak. Kayak. Apa namanya. Kayak. Filmnya. Endman ya. Endman itu kan ada Baskin Robin ya. Oh iya. Itu masuk. Itu sok tuh. Itu bagian dari script. Yang udah di. Udah bagian dari script. Yang memang udah di. Udah diatur tuh. Jadi ya. Dia dipecat di. Di Baskin Robin. Baskin Robin itu gak mungkin. Sekonyang-konyang itu. Itu pasti. Juga suatu sponsor yang gede tuh. Pajetnya. Atau apa yang paling sempur deh. Audi. Audi. Iya. Iron Man pakai Audi tuh gimana. Oh iya. James Bond juga tuh. Pakai Audi gimana. James Bond pakai Aston Martin gimana. Itu kan sok kan. Itu kan karena. Iya. Karena mobil sih ya. Karena ini sekali lagi. Ini kan mobil ya. Mobil nih kendaraan gitu kan. Jadi. Ya lo mau hancurin. Tapi yang penting tuh brand-brand gue gitu kan. Semua pake Audi musuhnya kan. Terus itu. Siapa di Civil War juga ada kan. Kapten Amerika pake HP Vivo. Aku ingat. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Itu bener-bener di zoom banget. Karena di nge-tweet kan. Soalnya temanku. Waktu ada kan. Dia dihubungin sama Sharon Carter gitu kan. Temanku. Aku nonton waktu. Gimusukon atau apa gitu. Di textnya gitu kan. Aku ingat soalnya waktu itu. Aku nonton sama temanku. Dan temanku selesrivo kan. Dan dia langsung. Wih. Dia semuanya. Makanya. Aku ingat. Oh gitu. Jadi over excited gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang. Itu di luar juga pake gitu loh. Gak tau produknya. Bukan kita gak tau produknya. Tapi mereka lebih halus gitu. Mereka mengambil. Partnya kenapa kita bikin. Tetap iya enak ya gitu. Gak yang. Yudah tiba-tiba ngambil frots. Sudah dimakan juga sih. Itu kan kayak gitu kemarin. Yudah ngambil frots. Terus dia makan. Hampir ngeliatnya monitor. Eh apaan deh nih. Tapi setidaknya itu adeganya cuman 2 detik. 3 detik kan gitu kan. Iya. Cuman. Seperskian detik lah ya pokoknya ya. Cuman setiap saat. Itu masalahnya. Gak ada dialog juga gitu kan. Setidaknya adeganya gak bener-bener kayak. Kayak batuk. Terus si Dede. Misalnya ngomong kakak batuk kak. Makan ini kak. Setidaknya gak ada. Oh gini. Gak gitu. Makanya. Gak ada gitu ya. Makanya. Yang jadi concern. Concern awal gue sebelum nonton. Sebelum nonton itu adalah ketika Twitter rame banget. Soal produk placement. Yang ada di kepala gue. Nah aku juga mikirnya kayak gitu. Gue mikirnya kepala. Oke. Ini kalau mau pakai treatment sinetron. Yang di dalamnya tiba-tiba ngiklan juga. Gue serang abis-abisan. Ada banyak banget orang yang heboh tentang itu. Dan ngebandingin sama sinetron. Otomatis banyak yang mikir kalau ada dialognya gitu loh. Kayak. Gak. Padahal gak ada. Cuman sekedar buka. Makan. 3 detik selesai. Udah gak ada dialognya. Udah. Makanya gue di awal kayak. Ini kalau kayak treatment sinetron gue. Gue tabuk dia beneran gitu ya kan. Tapi ternyata. Tapi yang tokopedia ada. Ada skripnya. Nah. Kalau itu. Gratis omit. Kalau bagiannya itu. Itu aku. Gimana ya. Itu bagian punakawan sih ya. Punakawan itu. Punakawan. Punakawan yang rasanya kayak kasar banget. Maksudnya ya. Tapi gini loh. Kalau misalnya di cerita. Aku udah bahas waktu. Habis nonton. Aku bahas sama Javan. Jadi kalau di pagelaran wayang orang. Itu di kisah yang intens banget. Misalnya kisah tentang perang Baratayuda. Itu di bagian babak tengah. Atau mungkin tiga perempat bagian akhir. Itu dimasukkan babak bonus. Namanya babak goro-goro. Itu dimasukkan punakawan. Jadi petro gareng sama bago ngelawak. Kayak gitu kan. Ngelawaknya juga ngelawak. Ada kadang-kadang ada sindiran ke politik. Kadang-kadang ada nasihat. Dan segala macam gitu kan. Habis itu semar muncul. Semar muncul. Ngasih komedi juga. Ada nasihat dan segala macam. Cuman agak diselatiin sama komedi sedikit. Setelah babak itu selesai. Ceritanya lanjut lagi tuh. Ke perang Baratayuda. Jadi memang. Kalau di. Memang seperti itu. Babak goro-goro. Memang kayak gitu. Dan waktu aku lihat adegan itu di film. Aku kaget sih. Wow. Nekat ya. Maksudnya belum tentu semua orang paham soal ini loh. Agak semua orang itu nonton wayang orang. Dan gak semua orang. Orang Jawa juga. Ya kan. Orang Jawa juga banyak yang gak nonton wayang orang. Jadinya. Tapi aku tahu punakawan. Gara-gara opera van Java. Jujur. OVJ. Gua nampak diselah punakawan gara-gara OVJ. Serius. Serius. Gara-gara di episode OVJ pernah tuh. Oh pernah ya. Awal. Iya. Pernah disebut. Sebut gitu kan. Nah dari situ gue tahu istilah punakawan. Dan juga karakter-karakter wayang yang selama ini. Selama ini udah ada gitu kan. Dikenalnya di OVJ. Nah gue juga tahunya disitu. Justru. Bukan malah gue kayak diajak. Diajak sama orang nonton wayang kulit. Kayak wayang orang gitu. Atau apa gitu. Tapi justru malah dari situ. Pasti di sebelum itu kan. Ya namanya kita bikin film. Cari sponsor dulu dong. Ya kan. Iya. Sponsor dulu dong. Siapa sih yang mau batu kita buat dari segi financialnya gitu kan. Dan mereka punya kesepakatan. Gini gini gini. Gak masalah gue gitu. Gak masalah. Mungkin. Mungkin yang akan jadi concern pribadi gue adalah. Ya jangan terlalu banyak di zoom lah gitu. Maksud gue kan. Mata kita juga kan gak. Gak mata kita. Apalagi orang-orang tua yang udah pake gas mata udah jelas. Juga kayaknya sih gak rabun-rabun amat lah ya gitu kan. Masih seger gitu. Masih ada gitu. Gak usah di zoom in lah gitu. Gue sih gitu aja gitu. Walaupun sebenernya tanpa zoom in pun gue udah tau. Oh lu makin Frost. Tanpa zoom in pun gue apa. Dari tanpa zoom in. Kayak dari ujung mata aja gitu kan. Warna hijau adalah logo Tokopedia. Gue tau di Tokopedia gitu. Kayak gitu aja gitu kan. Jadi tanpa harus beberapa part iklan tanpa harus di zoom in lah gitu. Udah gitu. Kayak di luar lah ya. Sobat di luar kan. Lu pegang kaleng. Kamera lu jauh kita tau itu kaleng. Kaleng lah segar tau gitu misalnya gitu kan. Itu kaleng lah segar gue tau gitu. Gue pernah minum gitu kan. Kayak gitu-gitu. Maksudnya gak usah. Gak usah too much sampai di zoom in lah gitu. Itu menurut gue ya. Benfx juga di Justice League juga pake Audi ya? Iya. Justice League ya ada Audi. Ada Master Martin juga. Mercy juga. Yang jemputnya beri. Pake Audi sih. Master's Ben sih. Master's Ben sih. Master's Ben. Nah kayak gitu tuh mas gue. Ya gak apa. Kayaknya sih produk abis ini tuh. Jangan minta itu untuk zoom in banget lah ya. Karena kan masyarakat Indonesia dengan produk lu tuh bukan awam. Udah tau semua gitu. Bahkan lu bisa memasakkan. Iya. Bakal lu bisa memasakkan. Pasan aja juga sih. Iya sih. Waktu itu kan saya nonton sama Gaguan Kancil kan. Pas ada kayak Frost gitu gitu. Langsung ya. Kayak gitu-gitu gak sih? Kayak jadi kayak nonton. Ih apa sih kayak. Kayak jadi kayak bancengan. Udah kita sendiri kan diem ya. Terus kayak mereka tuh. Iya. Kayak gitu-gituloh. Nonton tuh ya. Jadi kayak tak gitu nih. Oh gitu. Iya. Sama-sama. 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 Hari ini. Hari ini kursi di seberang gue. Ya kursi di seberang gue. Antara dari A1 sampai A6. Itu neryakinnya sama. Gue yakin tuh satu geng tuh kayaknya tuh yang nonton. Gue yakin tuh satu geng nonton. Karena teriaknya sama. Sama pas ada produk keluar gitu kan. Protok sekelah gitu kan. Sudah teriak gitu. Habis itu ada si siapa yang kecil itu? Kalau teriaknya anak kecil itu. Yubi ya. Eh sorry. Ini ada permainan. Yubi ya gitu. Yang dia bawa pulkas juga itu kan. Ada larutan. Apa? Larutan kaleng gitu kan. Itu masih. Ya itu tuh. Nah itu juga tuh. Nah itu juga tuh. Mereka pada tria-tria gitu kayak. Oke. Ini gak ganggu loh gitu. Ini gak ganggu. Yang ganggu sebelah gue. Yang ganggu sebelah gue. Suara lo ganggu men. Suara lo ganggu men. Anjing gitu. Suara lo ganggu anjing gitu. Di jomblo gitu. Gue pengennya kayak gitu kan. Coba gak menikmati film tau gak gitu. Gue gak pengen ribu. Berarti ya itu ganggu banget men. Meskipun Bang Jawa sama Bang Onta ketika galak primer. Pas ada product placement. Tetep reaksinya sama. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Apa sih kok jadi. Gue gak jadi yang. Apa kurang halus ya gitu. Apa kurang ini. Kalau kita sih masih. Misalnya ya udah biasa aja. Kita juga nonton kan juga. Beberapa film luar kan juga kayak gitu gitu kan. Cuman apakah ini terlalu colok. Kita gak tau deh. Sebenarnya ini loh. Kalau menurutku ya. Kalau menurutku. Bersang aja. Kalau menurutku memang ada condong ke arah mencolok. Tapi gak jauh banget gitu loh. Cuman sekitar berapa persen. Sedikit ke arah mencolok. Tapi karena ada banyak sekali bertubi-tubi. Bukan cuma satu dua gitu loh. Jadi kesannya jadi. Lagi 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 lagi. Jadi kerasa kayak. Oh oke. Lalu mencolok kan. Bikin iklan. Jadi arahnya jadi beda. Dan adegan yang. Adegan yang emosional. Yang bikin merinding. Lalu diakhiri dengan komedi. Itu gak cuma satu dua loh di film itu. Ada banyak loh. Dan banyak. Aku itu mengganggu banget sih. Itu menurutku mengganggu sih. Oke ya. Aku ngobrol sama salah satu temenku. Aku nginep di salah satu. Yang kau lanterin. Yang kau lanterin. Yang rumahnya dia. Dia fans beratnya. Itu kan superhero juga. Dan dia bilang. Waktu aku ceritain. Dia bilang. Sorry. Kita gak setuju. Aku justru lebih suka adegan yang kayak gitu. Kita gak perlu lama-lama serius. Kita langsung. Lebih baik. Langsung kasih komedi di situ. Biar penontonnya tetap enjoy. Jadi kayak ini selera sih. Bisa. Tapi aku gak suka. Jujur. Biar kayak apa. Beceng jadi kayak lawakan gak sih. Apa. Emang cara omongannya dia harus di. Harus di direct seperti itu. Apa gimana sih. Cerote kan. Cerotehan dia kan. Sebenarnya kalau dari film-film. Kayak film The Red. Gitu kan gak gitu kan. Maksudnya. Eh The Red dia gagu ya. Film apa ya. Iya. Kayaknya karakternya memang dibuat. Seperti itu sih kayaknya. Dibuat agak konyol ya. Sebenarnya kan serem lah tuh. Dia. Karakternya karakternya. Di panglima. Jadi kayak agak konyol juga gitu. Jadi kayak. Cerotehan dia kemarin juga. Bikin orang semua orang ketawa gitu. Sama gak sih. Iya. Kita lagi perlu. Kita lagi serius segini. Nah. Kok jadi. Jadi pada ketawa. Orang lagi serius juga. Bang Yayan memang. Kalau soal Beceng. Aku jujur suka sih. Karakternya yang tengil gitu kan. Karena kan kita setidaknya udah ada. Profesor Arya yang licik. Yang bikin serem. Yang dengan aura-auranya yang serius. Segala macem. Belum lagi di sisi lain. Ada Aswatama yang bener-bener. Auranya creepy. Bener-bener kayak big boss banget kan. Jadi Beceng. Setidaknya dibuat lain. Bikin ceritanya agak fresh. Jadi gak melulul karakternya. Dominant karakter seperti itu. Semua di pihak pulau. Ada satu karakter yang tengil. Dan agak-agak gimana. Aku jujur. Suka sama pilihannya. Tapi ya memang. Adegan ketawa di penonton. Agak-agak gusih. Iya. Karena karakternya. Karena harus ketawa sih. Gak. Kalaupun harus ketawa. Ya biarin dia ketawa natural sih. Jangan. Jangan diderek dia. Untuk bikin ketawa yang gak-enggak gitu. Dia mau jadi. Mau jadi villain. Udah dapet dari Sononyi. Beceng tuh. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah bikin ketawa yang aneh-aneh gitu. Gak usah. Naturally. Dia memang benar-benar bagus. Untuk scene ketawa mau dimanapun. Dia bagus. Asal jangan dirubah aja gitu. Jangan dirubah. Jangan. Memang udah bawaan dia gitu kan. Satu adegan yang ganggu banget itu. Sebenarnya waktu dia bilang. Udah drama keluarganya. Itu aku oke. Aku oke. Tapi oke. Dari semua. Tengil-tengilnya dia itu oke. Tapi waktu dia ngetawain dengan jaya. Ya kayak. Dia ketawa bener-bener. Dia lagi sekarat di tanah. Terus dia ketawa gitu kan. Aku masih ingat waktu aku nganyatin abang sama bapak lo. Itu penonton pernah ketawa semua dong. Iya pernah ketawa semua. Padahal itu adegan kan bener-bener dramatis banget ya. Tau tuh makanya gue bilang. Apa jangan-jangan yang yang pernah nonton lagi gimana gitu ya kan. Kejiwaannya gitu. Aneh. Harusnya tuh intens. Malah dia ketawa. Giliran ada product placement yang gak ganda. Itu juga waktu si Beceng lagi diangkat gitu kan. Kayak dimasukin apa. Itu kan pas terakhir. Oh iya iya. Salah orang ya. Gitu kan. Proto paling ketawa. Sebenarnya dia salah orang gitu loh. Mas dia salah orang salah target kan. Terus dia. Tapi emang kayak. Agak lucu juga sih gitu kan. Gue juga ketawa. Karena keberapa terbeseng aku suka sih pilihannya untuk karakter dia. Aku suka sih. Yang tanggir-tengir bikin ketawa gitu. Aku suka sih. Tidaknya lah. Waduh. Tapi gue juga aja ada yang nangis pak. Gue ada-ada yang nangis yang ibunya Yudha mati tuh. Gue nangis pak. Nangis ya suruh baru. Serius gue nangis. Gue kayaknya gue doang yang nangis lah. Karena. Sumpah. Ya. Dapet banget. Ibunya udah dilupan. Karena kurawan. Dia gak inget. Dapet lah dramanya ya. Mas Hanung lah. Dapet banget. Anjir. Nangis gue. Ini bagus. Gue juga segera kalau waktu. Sanca kawal itu yang pas dia pergi ke rumah itu nangis. Oh iya. Oh iya. Itu aku iya. Itu aku iya. Aduh. Bang Jokowi ya. Dapet banget dramanya nih gitu kan. Itu waktu-waktu gundala ditinggal sama ibunya aku juga sedih banget. Tapi kalau untuk bagian kematiannya ibunya Yuda. Aku sedang kalau kalian dapet gitu kan. Tapi sayangnya aku gak dapet sama sekali sih. Karena sekitar beberapa hari sebelumnya aku udah baca kematian itu di sinopsisnya. Jadi sinopsisnya itu ada di beberapa tempat gitu sinopsisnya dirilis. Dan itu membocorkan tentang kematiannya Arimbi, kematian Erlangga, dan segala macam. Jadi waktu itu aku cuma nunggu. Ini kapan sih ibunya mati? Jadi kayak gitu doang aku sih. Waktu ibunya mati ya. Waktu ibunya mati ya. Dari sinopsis aja udah gak asik ya. Iya udah gak asik. Jadi waktu ibunya mati ya oke ibunya udah mati. Habisnya apalagi. Ini gak ada yang aku rasakan. Justru momen yang paling aku rasakan waktu kematiannya Profesor Arya. Karena aku mikir dia bakalan dibuat jahat gitu kan. Dan ternyata justru di bagian akhir dia sadar dan dia ingin karmanya dibutus di situ juga. Soalnya kalau kata Agni itu kan. Kalau misalnya dia gak dibunuh sama Gatot Kaca. Dia takut karmanya jatuh ke anak ya. Atau di kehidupan selanjutnya atau semacamnya. Jadi diselesaikan di situ juga karmanya dibunuh oleh Gatot Kaca. Itu aku nangis sih. Wah setidaknya dia mikirin anaknya dan segala macam gitu kan. Itu adikannya bagus banget sih. Mungkin kita bisa bahas bumi langit lah. Seperti ya. Gak lama kan ya. Iya. Karena kemarin ada yang ngimpi juga tuh. Trailernya soon akan dirilis katanya ya. Iya. Instagram. Instagramnya Upi tuh. Ada yang ngimpi. Itu banget jawaban-jawaban Mbak Upi. Iya. Ada yang mulai-mulai ketularan gue tuh. Tapi ini sebagai penutupan podcast ya. Pertanyaan terakhir buat kalian semua. Dan juga gue nanti akan jawab di akhir-akhir. Menurut kalian skor agen berapa? Untuk Satria Dewa Gatot Kaca ini. Dan apa alasannya? Mulai dari Bang Jafar dulu. Kalau saya review seluruhan ya. Walaupun masih ada kurang sana sini. Cuman ya. Apa namanya? Superhero yang kadang. Bukan kadang. Yang kita pengen tonton itu dengan si Gia itu. Ada di Gatot Kaca. Jadi gue beri nilai 8 lah. Walaupun sebenarnya cerita standar. Gak lebih bagus dari misalkan film Gundala. Cuman dari. Apa namanya? Dari CGI yang memang. Apa namanya? Yang ditampilkan. Memanjakan mata ya. Gue bisa bilang. 8 lah. Dengan cerita yang plot ringan sebenarnya. Ada beberapa easter eggs yang bagus. Untuk kedepannya. Gue kasihin yang 8. Dari 10. 8. Oke 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 oke. Kalau dari ini. Burea nih. Gue 8 per 10 sih. 8 per 10? Gue 8 per 10. Karena di kesampingkan dulu lah. Kekurangan-kekurangannya. Kalau lo liat kelebihannya tuh jauh lebih banyak daripada kekurangannya kok. Setuju bener. Seriusan. Orang-orang pada ngegambar gemburin soal ya itu tadi ya. Product placement segala macem. Tapi kesalahannya itu aja. Misalnya maksudnya kesalahan yang bener-bener terhighlight banget lah. Sisanya cuma minor. Minor. Sisanya cuma minor. Sisanya cuma minor banget. Apalagi OST-nya. Aduh gue suka banget OST-nya. Oh ya OST-nya ya. Waktu di bagian OST yang judulnya Dasmu itu aku suka. Pokoknya OST yang apa ya. Yang instrument yang dia terbang akhirnya. Yang dia terbang. Oh ya. Elah-elah hidup banget ya. Yang ceng-ceng. Yang gitu-gitu. Ini keren banget sih. Ini keren banget. Hans Zimmer. Yang bikin gue kasih nilai tambah lah. Awal lah kan gue mikir kayak. Ini kayak 7,5 deh. Eh pas gue denger OST-nya. Wih. OST-nya gak apa-apa. Sama scoring lagu di awal film sih keren tuh. Itu udah aku. Oh ya. Itu. Jadi ya 8 per 10 lah. 8 per 10 ya. Oke siap-siap-siap. Kalau dari Bang Onta nih. Gimana? Aku gak akan kasih rating lagi untuk semua-semua film superhero Indonesia yang aku tonton. Aku udah memantapkan diri seperti itu. Tapi buat kalian semua ya. Sebenernya banyak banget hal yang kalian minta. Buat yang suka pengen ada superhero Indonesia gitu kan. Banyak banget hal yang kalian minta yang sudah disampaikan sama film ini. Sudah dicampai oleh film ini. Seperti kalian pengen superhero Indonesia yang keren. Kalian pengen superhero Indonesia yang bisa terbang. Kalian pengen pertarungan CGI yang terlihat bagus. Itu semua udah-udah tersampaikan kok disini. Jadi memang ada beberapa kekurangan disana-sini. Gak bisa kita tak gitu juga ya. Ada beberapa kekurangan disana-sini. Ada beberapa kekurangan juga yang bikin tanganku mengepal kuat waktu. Gitu kan gemes banget. Tapi tetap ada banyak kelebihan yang ada di film ini. Jadi rasanya sayang banget. Karena kan otomatis kalian pasti pengen dong. Gender film superhero Indonesia semakin ramai kan. Semakin beragam kan. Karena untuk meyakinkan sebuah perusahaan film. Dan meyakinkan seorang produser. Untuk mengucurkan dana sebanyak ini. Untuk film superhero yang belum tentu laku. Sejarahnya belum ada film superhero Indonesia yang tembus 2 juta loh penonton. Sementara ada banyak sekali film-film romans yang mungkin dengan budget yang gak terlalu besar. Yang tembus jauh di atas itu. Jadi untuk meyakinkan perusahaan dan produser untuk bisa membuat ini. Untuk meyakinkan buat neck up kayak gini. Itu aja udah susah loh ya. Dan hasilnya akhirnya juga bagus. Banyak sekali hal bagus yang ada di film ini. Jadi rasanya kok sayang banget kalau misalnya kita justru memojokkan mereka. Hanya karena ada beberapa hal yang kurang di film itu. Nanti kalau misalnya... Semua itu harus adil kan. Kalau ada nilai kurang yang dibahas. Harus ada positif juga yang dibahas. Rasanya sayang banget kalau misalnya justru kita pojokkan. Karena beberapa kekurangan. Yang baik justru kita lupakan kan. Nanti kalau kita bersikap kayak gini terus. Industri perfilmah di Indonesia pasti otomatis bakalan balik ke zaman dulu lagi. Pasti. Otomatis bakalan kayak gitu lagi. Kalau misalnya kenekatan mereka ini gak diapresiasi. Mereka gak cuma modal nekat. Hasilnya juga bagus ya gak sih? Hasilnya juga bagus. Oke oke oke. Thank you Bang Otak. Dan yang terakhir nih Bang Putra. Gimana Bang Putra? Karena gue juga nge-review setiap film yang tayang di bioskop di Instagram gue. Jadi rasanya gak mungkin ya. Kalau gue gak kasih angka gitu. Tadinya gue pengen tuju. Jujur. Gue pengen tuju. Gue pengen tuju. Karena. Banyak banget dari segi. Ya apa deh. Kekurangan yang gue rasain. Kayak dari segi teknis di akhir. Dan juga apa namanya. Ritme. Sebagainya macam. Terus juga kayak. Itu juga karena di bagian. Ada beberapa bagian storytelling. Atau gimana. Yang kayaknya. Gue udah ada di kepala gue. Yang gak bisa gue share banyak. Gitu. Nanti itu bakal jadi materi untuk gue sendiri. Tapi. Dengan segala teknis. Sebagainya macam. Kayaknya. Ini benernya kayak. Dari bahasa sama teman-teman semua ya. Kayak Rayhan. Dari nonton film juga. Dari si Ontak gitu. Ada hal yang sepertinya bisa dikesampingkan sih. Gitu. Jangan sampai nanti. Ini bakal jadi. Bombardirnya adalah. Ketika nanti di sequel. Atau di film selanjutnya. Masih pakai. Formula yang sama. Dan gak ada perkembangan. Itu baru deh. Itu baru itu gak bisa di maafin. Gitu kan. Tapi. Well. Somehow. Kayaknya gue berani untuk menaruh. Juga berani untuk menaruh. Di angka delapan. Untuk film ini. Gitu. Sebenarnya. Sepatah ke Nolan bertiga ya. Iya. Iya. Karena gini. Karena gini. Kalau dari gue pribadi. Gue. Balik lagi ya. Gue jelasin tadi. Bahwa gue dari segi. Untuk diceritain. Ceritanya si Gator Kaca. Gue suka. Dari segi minimap ya. Maksudnya. Di bagian ini. Akan menceritakan ini. Bagian ini selanjutnya. Akan menceritakan ini. Ini. Itu gue suka gitu. Tapi tidak dengan ritmennya. Gitu. Terus. Juga kayak. Dari. Dari segi visual effect. Yaitu tadi. Lo udah dikasih. Wiro Sableng. Menurut lo gak puas. Coba kita kasih. Satria Dewa. Kelan dari Satria Dewa. Gitu kan. Atau mungkin lo udah ngeliat. Wiro Sableng. Habis itu. Lo ngeliat gundala. Lo masih kurang. Gator Kaca salah satunya. Coba lo liat gitu. Semahal apa budget yang mereka pakai. Untuk adegan terbang itu. Yang ada di trailer. Gitu. Terus juga kayak. Apa namanya. Seberapa effort juga. Untuk seorang Rizky Nazar. Menjadi orang Jawa. Yang. Apa ya. Sebagai keturunan. Gator Kaca. Gitu. Sebagai orang yang punya. Darah Gator Kaca. Gitu. Atau punya. Ini. Keterunan dari Gator Kaca. Di film itu. Gitu kan. Sebagaimana lo ngeliat effort. Seorang Omar Daniel. Menjadi Arjuna. Yang. Yang di hasil akhir. Bagus. Gitu. Yang di hasil akhir. It works. Gitu kan. Nah jadi makanya kayak. Aduh ini kayaknya bisa dikesamping. Bener ya. Kayaknya kita sepakat bahwa. Ada hal-hal yang masih bisa dikesampingkan gitu. Product placement. Fuck. Tuju. Product placement. Fuck. Gue gak peduli. Lo mau. Teman-teman yang nonton sekarang ya. Mau bilang product placement itu. Mengganggu apa segala macem. Gue minta satu hal. Ya. Buat teman-teman yang nonton. Yang masih merasa. Product placement itu. Mengganggu ya. Kalian nonton lagi. Semua film superhero. Yang udah kalian tonton. Bebas. Mau Marvel modi sih. Bebas. Apa produk yang bisa lo lihat. Dan lo tau. Gitu. Coba liat presentasinya. Coba liat presentasinya. Coba liat presentasinya. Mau halus. Mau jorok. Coba liat. Ada kan. Lo tau kan tuh produk. Ada kan. Itu produk namanya. Lo tau kan gitu. Terus apa bedanya. Apa bedanya dengan satria dewa yang udah dikasih budget. Dikasih modal. Istilahnya gitu kan. Di invest. Sama brand tertentu. Mereka cuma minta. Shoot product gue ya. Cuma itu doang. Product placement secara keseluruhan. Nggak mengganggu isi cerita. That's why. Kenapa akhirnya gue sekali lagi berani untuk menaruh di angka delapan. Jadi itu beneran dari gue. Delapan dari sepuluh. Kelakuan kan. Oke. Saya siap. Kelakuan gue. Oke. Oke. Tegi banguta. Atas ini informasinya. Kalau gue sih. Gue selesai gue kasih. 9,5 dan 10. Mohon maaf. 9,5 dan 10. Enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Lo juga. Lo juga punya. Lo juga punya hal-hal yang menurut lo. Bagus dan bisa lo bagiin dong ke orang-orang. Oh ya pasti. Dan kanan-kanan gini banguta. Kenapa gue kasih 9,5 dan 10 dikarenakan satu. Bahasanya udah gak kaku. Itu yang gue suka. Bahasa. Ternyata gue banget ya sama bahasa baku ya. Bukan. Bukan masa bahasa. Bukan masa bahasa baku. Bang Onda. Ini kan film. Bukan komik. Itu lho dan juga. Indonesia kan kalau kita baku ngomong. Kalau kita dengan orang kaku. Di film Indonesia. Dengan tema seperti ini. Kan kayak aneh gitu liatnya. Aneh banget. Kalau ini film sebenarnya lo. Untuk remaja ya. Untuk bijet titik. Untuk anak-anak ya. Jadi kita lihat kalau kaku tuh aneh. Juga lose ada. Lugwe-lugwe tuh mantep banget. Gue suka banget. Itu yang gue suka. Dan juga soundtracknya dengan band kotak. Lagu hantam di ending tuh. Oh my god. Gue langsung puterin. Berkali-kali di Spotify pak. Itu yang gue suka tuh. Mantep banget semuanya tuh. Dan castingnya semuanya epic banget. Terus D.O.P nya bagus. Pengatapan bagus. Dan post credit scene-nya kita bikin penasaran. Itu yang gue suka tuh. Eh gak ada post credit scene. Ah tak apa. Yang itu. Yang si. Ditaruh di akhir filmnya. Oh mid mid credit scene. Mid 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 scene. Oh no no. Bukan mid credit scene. Itu bener-bener ditaruh di akhir filmnya. Setelah itu baru credit scene. Credit scene-nya kosong. Isinya credit scene semua. Jadi buat kalian yang nonton itu. Tapi harusnya kalau kalian udah nonton video yang kayak gini. Yang belum nonton ya. Tapi kalau kalian belum nonton. Itu semua adegan. Tis untuk sequel segala macem. Itu ditaruh di akhir filmnya. Di akhir film. Kok di akhir film ya? Masih baru. Gak ada post credit scene. After credit scene. Mid credit scene. Itu semuanya gak ada. Ditaruh di akhir filmnya langsung. Gue setuju sih sama yang kayak gini loh. Iya gue setuju sama yang kayak gitu. Iya. Kayaknya biar beda sama luar ya. Film Gundala ya. Aku kesel banget. Ada banyak orang yang bilang. Film Gundala kok kostumnya merah sih. Padahal di akhir ada. Ada kostum kedua. Cuman orang udah terlajur keluar duluan. Mereka gak liat. Padahal itu kostumnya juga mahal loh. Sayang banget. Kostum mahal banget. Pasti gak. Pasti itu orang si paling bumi langit deh. Untuk keluar duluan. Si paling BL. Iya. Si paling bumi langit. Keluar gitu. Iya gak Han? Si paling marvell ya. Kan gitu Han ya. Si paling marvell kita kan kayak gitu Han ya. Belum apa. Baru tulisan-tulisan doang udah keluar ya Han ya. Si paling marvell banget. Oke. Tapi at least kita udah paparkan semua pendapat kita. Semua kita udah peace. Dan kalau kalian yang belum nonton filmnya. Dan udah nonton 3 jam mini-mini podcast ini. Waduh kalian harus nonton sih. Kalian bisa merasakan cinema experience kalian. Dan mungkin kalau kalian ada pendapat lain. Baikpun positif atau negatif. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusi barang seperti biasanya. Oke. Dan. Kayaknya Satria Dewa Katu Kaca. Sequelnya mungkin akan mereveal semuanya. Dan lebih baik lagi. Itu aja sih dari saran diri gue. Dan juga jawaban kancil. Click on this universe. Nonton dulu. Dan juga Bang Putra. Thank you banget. Sudah menemani gue. Untuk Satria Dewa Katu Kaca ini. Yes. You're welcome. You're welcome. Oke. Dan jangan lupa subscribe. Dan nyalakan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Dan jangan lupa untuk subscribe. Jagoan kancil. Nonton dulu. Click on this universe. Dan juga untuk follow Instagram Bang Putra. Click in Putra. Linknya ada di bawah ini. Oke. Dan thank you. Oke. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax